Sudah Pak? Ya, oke Selamat malam dan selamat datang Bagi kita semua Pemirsa channel Verbum Veritatis And Friend Ini adalah tayangan Perdana di channel Verbum Veritatis And Friend dan Adanya perdebatan antara Pak Verbum Veritatis dan Pak Beni Irawan Pada saat ini Pak Verbum Veritatis Dari Trinitarian dan Pak Beni Irawan Dari Unitarian Sebelum kita memulai Acara ini Saya izinkan untuk Pak Verbum Veritatis untuk Memperkenalkan diri terlebih dahulu Selanjutnya Dengan Pak Beni Saya persilakan untuk Pak Verbum Veritatis Untuk memperkenalkan diri Ya, salam selamat malam Buat semua yang sudah hadir Selamat malam kepada Pak Beni Dan terima kasih telah berkenan Menerima Permintaan saya Untuk kita ada di dalam Diskusi ini Saya Verbum Veritatis Pemilik dan pengelola channel Verbum Veritatis Saya adalah seorang Apologet Kristen Penganut paham Trinitarianisme Dan Sehari-hari saya melayani Sebagai dosen Khususnya Biblika Perjanjian Baru Dan Biblikal Teologi Dan Dari segi jabatan pelayanan Saat ini saya Dipercayakan Sebagai ketua Sekolah Tinggi Teologi Huberetes Batam Terima kasih Pak Mbak Verbum Veritatis Atau perkenalan dirinya Selanjutnya saya Persilahkan untuk Pak Bini Rawan Untuk memperkenalkan diri Ya Shalom Selamat malam Pak Pak Deki Perkenalkan Saya Beni Dari Unitarian Saya Mantan Trinitarian Yang kemudian Berubah menjadi Unitarian Sehari-hari Saya Bekerja Sebagai Tukang Mebel Saya membuat Mebel Untuk rumah-rumah Jadi Pengetahuan ini Saya dapat Dari mempelajari Secara Autodidak Pengetahuan Tentang Kerekaan ini Demikian Terima kasih Pak Sebelum kami Memulai Kami akan Membaca Aturan Perdebatan Terlebih Dahulu Kita akan Menyaksikan Di depan Layar Ada screen Bahwa Itu adalah Peraturan Dari aturan Perdebatan Pada saat ini Saya akan Baca singkat SEGSI Selama 7 menit Dan 2 putaran Dari tanggapan Dan menyanggak Selama 3 menit Berulang Hingga 4 putaran Sesuai dengan Kesepakatan Yang sudah disepakati Yang kedua Penutupan Debat Dari masing-masing Darah sumber Yakni Pak Verbum Peritatis Dan Pak Beni Irawan Selama 15 menit Kami telah Menyampaikan Aturan Debat Apakah yang telah Kami sampaikan Sudah jelas Bagi Pak Deki Dan Pak Beni Jelas Baik Apabila sudah jelas Kita akan memulai Perdebatan Pada saat ini Kalau begitu Karena aturan Sudah disepakati Bersama Maka Perdebatan ini Dimulai dari Pak Beni Irawan Sebagai tamu Dari Verbum Veritatis And Friend Saya persilakan Untuk Pak Beni Irawan Untuk melakukan Esegesis Ayat Selama 7 menit Mengenai Ulangan 6 Ayat yang keempat Saya persilakan Untuk Pak Beni Irawan Untuk Menyampaikannya Terima kasih Baik Selamat malam Pak Deki Juga semua Pemirsa Ulangan Ayat Ulangan 6 Ayat 4 Ini adalah Satu kalimat Yang menjadi Credonya Israel Bangsa Israel Dan satu hal Yang membuat Saya percaya Akan kredo itu Karena Yesus Kristus Merekomendasikan Kredo itu Sebagai Hal yang Benar Dalam Perbincangan Dengan Ahli Taurat Itu tercatat Di Markus Pasal yang ke-12 Ketika ditanya Hukum Mana yang Terutama Maka Yesus Mengutip Ulangan 6 Ayat 4 Nah Ayat ini Terlalu Parah Disalah Mengerti Oleh Trinitarian Setidaknya Ada tiga hal Yaitu Tentang Yahweh Kemudian Tentang Elohim Dan Tentang Ehad Ketiga kata Ketiga kata Krusial Sudah Sedemikian Parah Diobrak Abrik Oleh Trinitarian Sehingga Bergeser Dari makna Yang Sesungguhnya Ya Terlalu banyak Menjelaskan hal itu Atau 7 menit Kurang Maka Saya sudah Membuat Tanggapan Atas Praulasan Yang dibuat Oleh Pak Deki Yang nanti Saudara bisa Pak Deki Atau siapapun Bisa mengikuti Di channel saya Membahas Tentang Hal itu Nah Ketika Yesus Merekomenasikan Ulangan 6 ayat 4 Yahweh Allah kita Yahweh Itu Satu Maka Ahli Taurat itu Berkata Benar Guru Tepat Sekali Yang kau Katakan Bahwa Dia Esa Dia Esa Bukan Kalian Esa Lalu Ahli Taurat Itu Menegaskan Kembali Dan Tidak Ada Yang lain Kecuali Dia Nah Melalui Penjelasan Ahli Taurat Itu Mengertilah Kita Bahwa Ulangan 6 Ayat 4 Itu Menunjukkan Bahwa Allah Itu Betul-betul Satu Tunggal Mutlak Yaitu Hanya Yahweh Dan Tidak Ada Yang Lain Bahkan Ahli Taurat Itu Menegaskan Yesus Tidak Termasuk Dalam Bilangan Yahweh Yesus Bukan Yahweh Itu Penjelasan Ahli Taurat Lalu Apa Perkataan Yesus Ketika Mendengar Jawaban Ahli Taurat Itu Yesus Berkata Betapa Bijaksananya Jawab Orang Itu Artinya Yesus Membenarkan Jawaban Ahli Taurat Itu Bahwa Yahweh Yang Adalah Allah Itu Adalah Dia Yang Di Surga Sana Tidak Atau Bukan Termasuk Yesus Di Dalamnya Tidak Ada Yang Lain Kecuali Dia Saya Rasa Ini Cukup Jelas Menunjukkan Bahwa Yesus Yang Diajak Berbicara Dengan Ahli Taurat Itu Bukanlah Yahweh Kalau Tidak Keberatan Boleh Ditunjukkan Timernya Supaya Saya Bisa Atur Pembicaraan Baik Sekarang Saya Ingin Masuk Ke Pembahasan Kata Ehad Saja Ehad Ini Sudah Dijungkir Balikan Sedemikian Rupa Sehingga Bergeser Dari Maknanya Ehad Itu Sama Seperti Satu Dalam Bahasa Indonesia Ehad Itu Bukan Kesatuan Nah Beberapa Orang Atau Hampir Semua Trinitarian Mengubah Mana Ehad Itu Menjadi Kesatuan Dengan Salah Satunya Mengutip Tentang Suami Istri Yang Menjadi Satu Daging Harus Diingat Satu Daging Itu Maksudnya Adalah Dagingnya Hanya Satu Itu Adalah Satu Ungkapan Kalau Suami Saja Tidak Bisa Kalau Laki Laki Saja Tidak Bisa Disebut Satu Daging Atau Istri Saja Atau Perempuan Saja Tidak Bisa Didebut Satu Daging Jadi Harus Kedua Duanya Laki Dan Perempuan Bersatu Dalam Pernikahan Baru Disebut Satu Daging Nah Kalau Kita Kembalikan Dengan Formulasi Yang Dibuat Trinitarian Bahwa Allah Itu Adalah Satu Hakikat Dalam Tiga Pribadi Nah Ini Aneh Sekiranya Konsisten Dengan Satu Daging Seharusnya Bapak Saja Itu Tidak Bisa Disebut Allah Sebagaimana Laki-laki Saja Atau Perempuan Saja Itu Tidak Bisa Disebut Satu Daging Demikian Juga Dengan Anak Saja Atau Roh Kudus Saja Tidak Bisa Disebut Satu Allah Barulah Kalau Bergabung Bapak Anak Roh Kudus Itu Baru Jadi Satu Allah Itu Konsekuensi Logis Tetapi Saya Paham Betul Bahwa Trinitarian Selalu Menggunakan Pola Pikir Yang Tidak Logis Jadi Satu Pribadi Satu Hakikat Allah Dalam Tiga Pribadi Itu Satu Hal Yang Tidak Masuk Akal Sama Seperti Kalau Saya Berkata Saya Menikahi Tiga Pribadi Tetapi Saya Berkata Bahwa Saya Ini Pelaku Monogami Atau Istri Saya Hanya Satu Ini Tidak Masuk Akal Jadi Ehad Betul-betul Sama Dengan Satu Dalam Bahasa Indonesia Dan Ulangan 6 ayat 4 Sudah Menegaskan Bahwa Allah Yang Satu Itu Adalah Dia Yaitu Yahweh Siapakah Yahweh Itu Yahweh Itu Adalah Allahnya Abraham Isaac Yaakub Siapakah Allahnya Abraham Isaac Yaakub Itu Itu Adalah Yang Membangkitkan Yesus Yang Memuliakan Yesus Dengan demikian Yesus Itu Bukan Allahnya Abraham Yesus Itu Bukan Allahnya Isaac Ataupun Yaakub Tambahan Satu Lagi Yahweh Itu Ternyata Adalah Juga Allahnya Yesus Nah Di dalam Satu Perbincangan Dengan Ahli Taurat Juga Di dalam Yohanes 8 Ayat 54 Yesus Tahu Allahnya Israel Itu Namanya Yahweh Lalu Yesus Menegaskan Yang Kamu Sebut Allah Mu Itu Adalah Bapak Ku Jadi Yahweh Adalah Allahnya Abraham Isaac Yaakub Yang Juga Adalah Allah Nya Yesus Bukan Hanya Saat Yesus Di Dunia Tapi Bahkan Terus Sampai Di Surga Demikian Penjelasan Saya Ya Terima kasih Pak Bini Rawan Yang telah Memberikan Esegesis Dari Ulangan 6 Ayat Yang Keempat Saat Ini Kita Persilahkan Kepada Pak Verbum Peritatis Untuk Memberikan Esegesis Di dalam Ulangan 6 Ayat Keempat Saya Persilahkan Temer Berjalan Terpujilah Tuhan Ala Tritunggal Bapak Anak Dan Roh Kudus Dan Kiranya Ala Tritunggal Berkenan Mempermulakan Namanya Melalui Diskusi Pada Malam Ini Terima Kasih Pak Bini Untuk Presentasi 7 Menitnya Saya Belum Memberikan Tanggapan Terhadap Isi Presentasi Itu Karena Saya Ingin Meletakkan Dasar Esegesis Seringkas Mungkin Yang Saya Bisa Untuk Posisi Saya Sebagai Seorang Penganut Trinitarianisme Ulangan Pasal 6 Ayat 4 Di Dalam Immediate Dan Broder Konteksnya Konteks Dekat Dan Konteks Luasnya Tidak Membakan Kontradiksi Terhadap Doktrin Tritunggal Termasuk Kalau Dibaca Di Dalam Konteks Dekat Dan Konteks Luasnya Sebenarnya Merupakan Kontradiksi Terhadap Posisi Unitarianisme Nah Apa Itu Unitarianisme Unitarianisme Percaya Bahwa Ala Itu Satu Being Satu Keberadaan Dan Satu Tetapi Kalau Kita Membaca Ulangan Pasal 6 Ayat 4 Deklarasi Iman Israel Itu Hanya Semata Mata Mengatakan Bahwa Yahweh Itu Esa Yahweh Itu Satu Nah Apa Yang Dimaksud Dengan Yahweh Itu Satu Yahweh Itu Esa Di Dalam Konteks Dekatnya Maupun Di Dalam Konteks Luasnya Di Dalam Konteks Dekatnya Yahweh Itu Esa Dimaksudkan Sebagai Penolakan Terhadap Praktik Penyembahan Yang Politeistik Ayat 14 Dan Bukan Hanya Penolakan Terhadap Praktik Penyembahan Yang Politeistik Dan Dengan Demikian Menegaskan Monoteisme Ayat 5 Menegaskan Mengenai Eksklusifitas Penyembahan Kepada Yahweh Israel Harus Menyembah Yahweh Sebagai Satu-satunya Tuhan Mereka Tidak Boleh Menyembah Allah Yang Lain Dengan Demikian Di Dalam Konteksnya Ulangan 6 Ayat 4 Harus Dimengerti Bukan Hanya Yahweh Itu Esa Tapi Juga Menegaskan Bahwa Hanya Yahweh Yang Layak Disembah Oleh Israel Nah Kalau Pak Bini Mememburu Itu Nanti Kita Bisa Bahas Di Dalam Sisi Ribatel Nah Karena Itu Ulangan 6 Ayat 4 Di Dalam Konteks Dekatnya Sekali Lagi Tidak Merupakan Kontradiksi Terhadap Doktrin Tritunggal Dan Pak Bini Sebenarnya Melakukan Strowman Di Dalam Presentasi Awalnya Mengenai Kata Ehat Menuduh Para Penganut Trinitarian Seakan-akan Karena Ada Kata Ehat Maka Mereka Mengartikan Itu Sebagai Composite Unity No Para Penganut Trinitarian Tidak Argue Begitu Bapak Menciptakan Strowman Terhadap Posisi Para Penganut Trinitarianisme Para Penganut Trinitarianisme Menyatakan Bahwa Just Because Hanya Karena Menggunakan Kata Ehat Itu Tidak Juga Membuktikan Unitarianisme Itu Harus Dibuktikan Dari Konteksnya Dan Itu Sebabnya Kita Mendapatkan Contoh-contoh Baik Dalam Kejadian Pasal 24 Dan Pasal 11 Dan Lain Sebagainya Dimana Kata Ehat Digunakan Untuk Lebih Dari Satu Pribadi Sebagai Satu Kesatuan Nah Berangkat Dari Pengertian Itu Kita Harus Melihat Kata Ehat Deklarasi Yahweh Ehat Di Dalam Perjanjian Lama Di Dalam Perjanjian Lama Kita Berhadapan Dengan Pribadi Pribadi Ala Yang Plural Pak Benny Setuju Di Dalam Grup WA Menyatakan Bahwa Malaikat Yahweh Di Dalam Keluaran Pasal 23 Adalah Pribadi Yang Berbeda Dari Yahweh Yang Mengutus Dia Tapi Perhatikan Di Dalam Konteks Teks Itu Dikatakan Bahwa Malaikat Yahweh Itu Bukan Hanya Memiliki Prerogatif Untuk Mengampui Dan Menghukum Tapi Dikatakan Because My Name Is In Him Karena Namaku Ada Di Dalam Dia Dan Sebelum Pasal 23 Sebelum Pasal 3 Penampakan Yahweh Kepada Musa Di Semak Melukar Yang Menyala Itu Sudah Menjelaskan Menyatakan Bahwa Malaikat Yahweh Itu Tidak Lain Adalah Yahweh Sendiri Bahkan Malaikat Yahweh Itu Memperkenalkan Dirinya Di Alah Abraham Alah Isaac Dan Alah Yaakub Jadi Malaikat Yahweh Bukan Hanya Diperkenalkan Sebagai Pribadi Yang Berbeda Dari Yahweh Tapi Diperkenalkan Sebagai Yahweh Menyandang Nama Yahweh Dan Di Dalam Tekst Lain Bukan Hanya Malaikat Yahweh Tapi Kita Juga Bertemu Dengan Roh Tuhan Misalnya 2 Samuel Pasal 23 Kata-kata Terakhir Daud Menyatakan Bahwa Roh Tuhan Berbicara Melalui Aku Dan Di Ayat 3 Roh Tuhan Yang Berbicara Itu Disinonimkan Dengan The God Of Israel Ala Israel Bahkan Bukan Hanya Disebut Sebagai Ala Israel Tapi Juga Disebut Dengan Satu Sebutan Metaforik Yang Eksklusif Hanya Digunakan Untuk Ala Israel Gunung Batu Israel Jadi Roh Kudus Disebut Sebagai Ala Israel Disebut Sebagai Gunung Batu Israel Dan Ala Israel Gunung Batu Israel Pasti Yahweh Dengan Demikian Roh Kudus Juga Menyandang Nama Yahweh Bagi Dirinya Dan Itulah Sebabnya Kita Mendapati Di Dalam Yesaya Pasal 48 Ayat 16 Tiga Pribadi Itu Muncul Di Dalam Satu Teks Dan Saya Bisa Menambahkan Teks Yang Lain Tetapi Juga Itulah Sebabnya Kita Mendapati Penggunaan Kata Kerja Jamak Penggunaan Partisipel Jamak Penggunaan Adjektif Jamak Yang Subjeknya Tidak Lain Adalah Elohim Israel Nah Sebagai Seorang Trinitarian Saya Tidak Ada Masalah Dengan Penggunaan Bentuk Tunggal Untuk Yahweh Israel Saya Tidak Masalah Karena Saya Percaya Allah Itu Esa Tapi Sebagai Seorang Unitarian Pak Beni Pasti Tidak Bisa Menjelaskan Penggunaan Bentuk Plural Kata Kerja Plural Adjektif Plural Partisipel Plural Di dalam Perjanjian Lama Yang Digunakan Untuk Yahweh Sebab Teologi Unitarianisme Tidak Punya Tempat Untuk Mengakomodasi Bentuk Bentuk Plural Itu Dan Kalau Pak Beni Merasa Dia Bisa Menjelaskan Itu Saya Menanti Dia Di dalam Sisi Untuk Menjelaskan Bagaimana Posisi Unitarianisme Bisa Mengakomodasi Bentuk Bentuk Plural Itu Jadi Perjanjian Lama Perjanjian Baru Konsisten Mempresentasikan Tiga Pribadi Ilahi Yang Berbeda Namun Menyandang Nama Yang Satu Yaitu Yahweh Saya Akhiri Sampai Disini Dan Saya Akan Menanti Tanggapan Dari Pak Beni Tuhan Yesus Memberkati Terima Kasih Atas Penjelasan Esegesis Dari Pak Verbum Veritatis Atas Ulangan 6 Ayat Yang Kempat Kita Akan Melanjutkan Acara Ini Dengan Pak Beni Menanggapi Esegesis Menanggapi Esegesis Ayat Selama Tiga Menit Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Verbum Veritatis Ya Kami Persilahkan Untuk Pak Beni Irawan Timer Berjalan Selama Tiga Menit Baik Saya Tertarik Untuk Mengomentari Tiga Hal Yang Pertama Keluaran Tiga Ayat Enam Malekat Yahweh Itu Tidak Pernah Menyatakan Diri Sebagai Yahweh Perlu Diingat Bahwa Para Penerima Firman Itu Tidak Melihat Malaikat Itu Sebagai Sosok Seperti Malaikat Tetapi Yang Diterima Oleh Para Penerima Firman Itu Adalah Suara Yang Tiba-tiba Keluar Dari Langit Atau Suara Yang Tiba-tiba Keluar Dari Semak Belukar Yang Berapi Api Dan Suara Itu Berkata Akulah Yahweh Allah Abraham Isaac Yaakub Jadi Tidak Seperti Anggaplah Saya Ini Sebagai Malaikat Yahweh Kemudian Berkata Akulah Yahweh Tidak Demikian Jadi Para Malaikat Itu Tidak Menampakkan Diri Sebagai Malaikat Tetapi Hanya Terdengar Suara Kepada Para Penerima Firman Dan Suara Itu Meneruskan Suaranya Allah Jadi Alkitab Mencatat Di dalam Perjadian Baru Semuanya Menjadi Benderang Anda Bisa Baca Kisah Pasal 7 Ayat 53 Boleh Ditunjukkan Kisah Pasal 7 Ayat 53 Kemudian Galatia 3 Ayat 19 Dan Ibrani 2 Ayat 2 Silahkan Pak Saya lanjutkan Tolong Hukum Taurat Itu Datang Kepada Musa Melalui Malaikat Malaikat Itu Tegas Dinyatakan Di dalam Alkitab Dan Hukum Taurat Itu Bagaimana Salah Satu Hukum Taurat Itu Adalah Sepuluh Perintah Allah Yang Berbunyi Akulah Yahweh Allah Jangan Ada Allah Lain Di Hadapanku Sekalipun Itu Disampaikan Oleh Malaikat Tapi Malaikat Itu Bersuara Akulah Yahweh Allah Itu Bukan Berarti Malaikat Itu Yahweh Tetapi Malaikat Itu Meneruskan Firmannya Yahweh Kemudian Saya tertarik Membahas Isaiah 48 Ayat 16 Dimana Dalam Sesi lain Pak Diki Menjelaskan Yahweh Mengutus Yahweh Tidak Demikian Isaiah 48 Itu Ada Tanda Kutip Pembuka Kata Dan Penutup Kata Di dalam Tanda Kutip Itu Ada Kata Aku Kemudian Di 48 Ayat 16 Itu Juga Ada Kata Aku Tetapi Di Luar Tanda Kutip Maka Aku Yang Di Dalam Tanda Kutip Dan Di Luar Tanda Kutip Itu Berbeda Artinya Yang Aku Di Dalam Tanda Kutip Adalah Yahweh Sedangkan Yang Di Luar Tanda Kutip Aku Itu Adalah Yesaya Kemudian Keluaran 23 Ayat 20 Malaikat Itu Berkuasa Karena Membawa Nama Allah Itulah Yang Terjadi Pada Yesus Yesus Hebat Karena Dia Membawa Nama Sudah 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 Selesai Pak Beni Irawan Terima Kasih Atas Tanggapan Esegesis Dari Pak Beni Irawan Kepada Pak Perbum Dan Sekarang Dipersilakan Kepada Pak Perbum Untuk Menanggapi Esegesis Yang Dilakukan Pak Beni Irawan Ya Saya Persilakan Timer Berjalan Ya Sekarang Saya Akan Menanggapi Sebagian Presentasi Awal Esegesis Awal Dari Pak Beni Irawan Mengenai Markus Pasal 12 Pak Beni Irawan Perlu Membaca Terus Sampai Ayat 36 Dan Ayat 37 Karena Persis Setelah Percakapan Itu Yesus Mengajak Mereka Untuk Berdiskusi Mengenai Siapakah Mesias Siapakah Mesias Yang Dibicarakan Di dalam Masmur Pasal 110 Ayat 1 Dan Di dalam Tekst Itu Yesus Mengajukan Pertanyaan Begini Kalau Mesias Itu Anak Daud Kenapa Daud Di dalam Pimpinan Roh Jadi Di dalam Konteksnya Yahweh Berbicara Dan Sekarang Yesus Mengidentifikasi Keberadaan Roh Daud Berbicara Mengenai Mesias Atas Pimpinan Roh Mengapa Daud Atas Pimpinan Roh Menyebut Mesias Sebagai Adoni Tuhanku Jadi Yesus Mendeklarasikan Bahwa Allah itu Esa Di dalam Perikop Sebelumnya Tetapi Yesus Tidak Stop Sampai Disitu Yesus Mengidentifikasi Allah yang Esa Itu Dalam Tiga Pribadi Yang Berbeda Bapak Dirinya Sendiri Dan Roh Kudus Itu Markus Pasal 12 Jadi Pak Bini Perlu Membaca Terus Konteks Ayat Itu Nah Mengenai Keluaran Pasal 3 Ayat 6 Pak Bini Perlu Kembali Ke Sini Dan Kasih Tahu Saya Perlihatkan Bagi Saya Satu Saja Utusan Ciptaan Yang Diutus Dari Dalam Perjanjian Lama Dari Dalam Perjanjian Baru Yang Ketika Menampakan Diri Kemudian Utusan Itu Disebut Dengan Tuhan Dengan Nama Tetragrammaton Sebab Di Dalam Keluaran Pasal 3 Kalau Pak Bini Membaca Di Dalam Ayat 2 Dikatakan Lalu Malaikat Tuhan Menampakan Diri Kepadanya Jadi Yang Menampakan Diri Siapa Malaikat Tuhan Tetapi Kemudian Di Ayat 4 Dikatakan Begini Ketika Dilihat Tuhan Jadi Malaikat Tuhan Itu Diidentifikasi Oleh Narator Kitab Keluaran Yang Kita Percaya Adalah Musa Sebagai Tuhan Kemudian Di Ayat 6 Malaikat Tuhan Yang Diidentifikasi Sebagai Yahweh Tetragrammaton Memperkenalkan Diri Sebagai Aku Itu Cara Memperkenalkan Diri Yang Ekslusif Hanya Bagi Yahweh Di Dalam Perjanjian Lama Jadi Silahkan Kembali Kesini Dan Kasih Tahu Saya Siapa Utusan Yang Ciptaan Yang Boleh Disebut Dengan Nama Tetragrammaton Dan Boleh Memperkenalkan Namanya Memperkenalkan Diri Sebagai Allah Ayamu Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub Silahkan Yesaya 48 Ayat 16 Yesaya 48 Ayat 16 Pak Benny Tidak Baca Mulai Dari Awal Di Ayat Yang Kedua Itu Dikatakan Yahweh Berfirman Firman Yahweh Dan Setiap Penggunaan Ketaganti Orang Pertama Tunggal Aku Itu Adalah Firman Yahweh Di Ayat 16 Masih Speaker Yang Sama Masih Pembicara Yang Sama Dan Dia Waktunya Sudah Habis Waktunya Sudah Habis Sekarang Waktu Untuk Menyangga Dari Pak Benny Irawan Selama Tiga Menit Dari Tanggapan Pak Timer Berjalan Baik Masmur 110 Ayat 1 Berfirmanlah Yahweh Kepada Tuanku Jadi Yesus Di sana Bukan Diposisikan Sebagai Yahweh Tetapi Sebagai Tuanku Dengan Demikian Penjelasan Yang Sampaikan Pak Degi Tadi Salah Alamat Jadi Yahweh Yesus Di sini Bukan Sebagai Yahweh Tetapi Tuanku Itu Sebabnya Bagaimana Yesus Ini Adalah Anak Sementara Daud Menyebut Yesus Sebagai Tuannya Jadi Ada Dua Kata Tuhan Berfirman Kepada Tuanku Tuhan Yang Satu Adalah Yahweh Yang Satunya Adalah Yesus Jadi Sama Sekali Yesus Tidak Dikatakan Sebagai Yahweh Di situ Kemudian Keluaran Tiga Ayat Enam Siapakah Yang Pernah Melihat Allah Di Dalam Perjanjian Lama Musa Merasa Pernah Melihat Allah Yaakub Merasa Pernah Bergumul Dengan Allah Kemudian Hagar Merasa Pernah Melihat Allah Abraham Juga Demikian Tetapi Saya Ini Orang Kristen Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Tuhan 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 Yesus Memberikan Klarifikasi Yang Kemudian Diikuti Oleh Semua Penulis Perjanjian Baru Bahwa Tak Seorang Pun Pernah Melihat Allah Jadi Yang Semua Yang Pernah Dilihat Itu Bukan Allah Itu Adalah Utusannya Allah Itu Adalah Malaikatnya Allah Baik Kemudian Saya Rasa Cukup Sekian Masih Ada Waktu Pak Mau Digunakan Apalagi Saya 48 Ayat 16 Saya Rasa Pak Diki Perlu Membuka Ayat Itu Kemudian Mencermati Bahwa Di Tengah Kalimat Di Ayat Itu Ada Tanda Penutup Kata Tanda Penutup Kata Menunjukkan Bahwa Pembicaraan Yang Dituliskan Dalam Kalimat Langsung Itu Sudah Berakhir Barulah Setelah Itu Ada Kata Aku Yang Lain Maka Kata Aku Yang Diluar Penutup Kata Itu Berbeda Dengan Aku Yang Ada Di Dalam Atau Di Antara Pembuka Dan Penutup Kata Jadi Jangan Keliru Aku Disitu Bukan Yahweh Aku Yang Ada Di Luar Kurung Itu Luar Tanda Kutip Itu Adalah Yesaya Bukan Yahweh Jadi Saya Rasa Masalahnya Hanya Pak Deki Perlu Menemukan Adanya Tanda Kutip Dalam Kalimat Itu Itu Saja Oke Terima kasih Pak Benny Rawan Telah Memberikan Sanggahan Terhadap Tanggapan Pak Verbum Peritatis Saat Ini Kita Akan Memberikan Waktu Kepada Pak Verbum Peritatis Untuk Memberikan Sanggahan Atas Tanggapan Pak Bini Irawan Ya Saya Persilahkan Pak Verbum Peritatis Untuk Memberikan Sanggahan Terhadap Tanggapan Pak Bini Irawan Pak Verbum Peritatis Dipersilahkan Ya Posisi Pak Bini Irawan Telah Dipatahkan Secara Tidak Tidak Bisa Dipulihkan Lagi Karena Tadi Saya Katakan Silahkan Kembali Kesini Dan Perlihatkan Kepada Saya Utusan Yang Ciptaan Yang Ketika Datang Memperlihatkan Diri Kemudian Disebut Dengan Tetragrammaton Pak Bini Irawan Tidak Bisa Menjawab Tantangan Itu Kemudian Perlihatkan Kepada Saya Utusan Yang Ciptaan Yang Menampakkan Diri Kemudian Dia Boleh Mengatakan Aku Adalah Ayahmu Ala Abraham Ala Isaac Ala Yaakub Pak Bini Tidak Bisa Jawab Itu In fact Keluaran Pasal Tiga Dan Saya Bisa Perlihatkan Banyak Sekali Teks Dari Perjanjian Lama Ada 22 Pasal Di Dalam Perjanjian Lama Yang Bicara Tentang Malak Yahweh Dan Dari 22 Pasal Itu Ada 11 Pasal Yang Jelas Membedakan Antara Yahweh Dan Malak Yahweh Tapi Pada Saat Yang Sama Malak Yahweh Ini Juga Disebut Sebagai Yahweh Kemudian Yesaya Pasal 48 Ayat 16 Saya Kira Pak Benny Perlu Ingat Bahwa Di Dalam Naskah Aslinya Tidak Ada Tanda Kutip Begitu Pak Teks Itu Mengalir Mulai Dari Ayat 2 Sampai Dengan Ayat 16 Speakernya Itu Masih Pihak Yang Sama Itu Firman Tuhan Dan Tuhan Kata Tuhan Yang Digunakan Disitu Adalah Tetra Gramaton Firman Yahweh Dan Dia Terus Berbicara Dengan Kata Ganti Orang Pertama Tunggal Dengan Kata Lain Mulai Dari Ayat 2 Sampai Dengan Ayat 16 Bicara Yang Menggunakan Kata Ganti Orang Pertama Tunggal Dengan Aku Adalah Yahweh Tapi Dia Mengatakan Aku Yahweh Diutus Oleh Tuhan Allah Dengan Rohnya Dan Saya Bisa Menambahkan Dari Yesaya Pasal 63 Ayat 7 Sampai Dengan Ayat 14 Dimana Disitu Muncul Yahweh Sebagai Bapak Kemudian Malaikat Kehadirannya Malak Of His Presence Dan Roh Kudus Istilah Roh Kudus Bahkan Sudah Digunakan Di Dalam Perjanjian Lama Dan Pak Benny Mas Nur 110 Kata Adoni Itu Tidak Boleh Dimengerti Sebagai Kata Yang Tidak Dikaitkan Dengan Yahweh Sebab Kata Itu Akar Kata Yang Sama Digunakan Bagi Mesias Di Dalam Malayaki Pasal 3 Ayat 1 Yang Jelah Itu Merujuk Kepada Mesias Ha Adon Akar Kata Yang Sama Dan Kalau Dikaitkan Dengan Saya 40 Ayat 3 Yang Di Identifikasi Di Dalam Perjanjian Baru Semagai Yesus Itu Adalah Yahweh Jadi Pak Benny Membuat Pembedaan Arti Kata Pembatasan Arti Rentang Semantik Yang Tidak Sah Terhadap Kata Yahweh Dan Kata Ha Adon Bahkan Pak Benny Tau Ewer Bahwa Orang-orang Yahudi Kadang-kadang Bukan Kadang-kadang Tapi ketika Mereka Ketemu Tetragrammaton Mereka Gantikan Itu Dengan Adonai Ya Pak Papir Peritatis Sudah Selesai Waktunya Sekarang Kita akan Beralih Topik Ya Pak Ya Karena Sesi Pertama Sudah Berakhir Ya Pak Pak Diki Pak Perbum Sesi Pertama Sudah Berakhir Kita Akan Beralih Kepada Yohanes 17 Ayat Yang Ketiga Karena Tadi Yang Pertama Adalah Pak Bini Rawan Sekarang Giliran Pak Perbum Peritatis Untuk Memberikan Eksegesis Dari Yohanes 17 Ayat Yang Ketiga Saya Persilahkan Untuk Pak Perbum Peritatis Untuk Memberikan Eksegesis Pada Ayat Tersebut Timer Berjalan Yohanes 17 Ayat 3 Itu Biasanya Disebut Sebagai Unitarian Text In The Bible Text Unitarian Di Seluruh Alkitab In fact Sebenarnya Sebutan Itu Tidak Tepat Bahkan Berkontradiksi Dengan Seluruh Data Alkitab Mengenai Siapa Ketuhan Seperti Yang Tadi Didiskusikan Mengenai Ulangan Pasal 6 Ayat 4 Nah Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sorot Di Dalam Kesempatan Ringkas Ini Pertama Pertama Kita Harus Memperhatikan Kata Engkau Yang Merujuk Kepada Bapak Ayat Satu Ayat Dua Jelas Bicara Tentang Bapak Engkau Satu Satunya Alat Yang Benar Ton Monon Aletinon Teon Nah Kalau Pak Beni Tahu Sesuatu Tentang Sintaks Tidak Dikaitkan Untuk Menjelaskan Tentang Bapak Tapi Dikaitkan Untuk Menjelaskan Tentang Aletinon Teon Alah Yang Sejati Atau Alah Yang Benar Dengan Kata Lain Yohanes Yesus Tidak Mengatakan Bahwa Hanya Bapak Yang Adalah Alah Yang Sejati Yang Dikatakan Yohanes Yesus Adalah Bapak Adalah Satu Satunya Alah Yang Sejati Dan Memang Itu Konsisten Dengan Seluruh Data Al-Kita Kita Tidak Punya Dua Alah Yang Sejati Kita Tidak Punya Tiga Alah Yang Sejati Empat Alah Yang Sejati Kita Hanya Punya Satu Satunya Alah Yang Sejati Yaitu Yahweh Dan Bapak Adalah Yahweh Maka Bapak Disebut Sebagai Satu Satunya Alah Yang Sejati Dengan Kata Lain Dari Seki Sintaks Yesus Tidak Sedang Yohanes Sendiri Bahkan Memulai Memulai Injilnya Dengan Mendeklarasikan Yesus Adalah Allah Yohanes Pasal 1 Ayat 1C Saya Tau Pak Beni Irawan Mengartikan Kata Itu Teos Di 1C Itu Sebagai EGAD Atau Makhluk Ilahi Tapi Sudara Perhatikan Di dalam Narasi Injil Yohanes Yohanes Membuat Apa Yang disebut Dengan Inklusio Inklusio Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Menegaskan Yesus Adalah Diakhiri Dengan Pasal 20 Ayat 28 Yang sebentar lagi Akan kita Diskusikan Diakhiri Dengan Pengakuan Deklarasi Thomas Yesus Adalah Kurios Dan Teos Ho Kuriosmu Kai Ho Teosmu Ye Engkau Adalah Tuhanku Dan Allahku Nah Kalau Yuh Mengartikan Pasal 1 Ayat 1C Sebagai Makhluk Ilahi Maka Bagaimana Yuh Artikan Inklusio Karena Yohanes Sedang Membuat Link Tematik Antara Pasal 1 Ayat 1 Dengan Pasal 20 Ayat 28 Kalau Yuh Pikir Pasal 1 Ayat 1C Itu Bicara Tentang Makhluk Ilahi Saja Dan Karena Itu Lebih rendah Dari Allah Yang Sejati Maka Bagaimana Yuh Mengartikan Yohanes Pasal 20 Ayat 28 Karena Thomas Menggunakan Dua kata Itu Sekaligus Secara Berpasangan Dalam Satu Konteks Dalam Satu Kesempatan Kepada Yesus Konteksnya Jelas Karena Dikatakan Thomas Berkata Nah disitu Siapa Yesus Dan Yesus Sendiri Sebelum Pasal 17 Pasal 10 Ayat 27 Sampai Dengan 30 Sudah Memperkenalkan Dirinya Sebagai Yahweh Nah nanti Saya Saya yakin Pak Benny Akan Mempertanyakan Itu Kita akan Kembali Kepada Kepada Teks Itu Dalam Sisi Ribatan Tapi Mulai Dari Ayat 27 Sampai Dengan Ayat 30 Yesus Memperkenalkan Dirinya Sebagai Yahweh Dan Ayat 30 Dia Mengatakan Aku Dan Di dalam Konteksnya Bicara Tentang Satu Kuasa Satu Kemampuan Satu Kekuatan Untuk Memelihara Domba-dombanya Orang-orang Percaya Sehingga Tidak Terhilang Tidak Bisa Dirampas Oleh Setan Mulai Dari Ayat 27 Yesus Membuat Eko Kepada Masmur Pasal 95 Dan Di dalam Masmur 195 Yang Berbicara Disitu Atau Masmur Itu Bicara Tentang Yahweh Kita Mendapati Unsur-unsur Seperti Umat Gembalaanku Domba-dombaku Suaraku Tanganku Di dalam Masmur 95 Dan Yesus Menggunakan Elemen-elemen Itu Mengaplikasikannya Bagi dirinya Sendiri Bagi dirinya Sendiri Itu bukan Teks Tentang Agensi Masmur 95 Tidak Bicara Tentang Agen Yahweh Masmur 95 Bicara Tentang Yahweh Dan Yesus Membuat Eko Kepada Masmur 95 Dan Itu Dikaitkan Dengan Dirinya Dan Itu Di Ayat 30 Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Esmen We Are One Kami Adalah Satu Itu Yohanes Pasal 10 Kemudian Yohanes Pasal 12 Di Dalam Konteks Bicara Tentang Penolakan Orang-orang Yahudi Terhadap Yesus Yohanes Mengomentari Fakta Penolakan Orang-orang Yahudi Terhadap Yesus Sebagai Pegenapan Dari Nubuat Yang Terdapat Di Dalam Yesaya Pasal 6 Dan Yesaya Pasal 53 Itu Di Dalam Konteksnya Yohanes Mengutip Dari Dua Teks Itu Dan Ketika Bicara Mengomentari Fakta Penolakan Orang-orang Yahudi Terhadap Yesus Yohanes Bila Begini Yesaya Melihat Kemuliaannya Nah Kalau kita Membaca Yesaya Pasal 6 Ayat 1 Tema Mengenai Melihat Dan Kemuliaannya Di Dalam Terjemahan Septuaginta Horao Dan Doxes Itu Muncul Di Dalam Yesaya Pasal 6 Ayat 1 Jadi Di dalam konteks Yesaya Yesaya melihat siapa? Yesaya melihat Yahweh Melihat Tuhan Dan Menurut Yohanes Yang Diinspirasikan Oleh Roh Kudus Menurut Yohanes Atas Pimpinan Roh Kudus Atas Inspirasi Roh Kudus Yahweh Yang Dilihat Duduk Di atas Tahtanya Di dalam Yesaya Pasal 6 Adalah Yesus Karena Yohanes Mengatakan Di Ayat 44 Yesaya Melihat Kemuliaannya Jadi Perlu Kejelasan Macam Apa Di dalam Keseluruhan Konteks Injil Yohanes Untuk Memperlihatkan Bahwa Yesus Berbeda Dari Bapak Tetapi Yesus Juga Adalah Yahweh Seperti Bapak Juga Adalah Yahweh Karena Di dalam Perjanjian Lama Malak Yahweh Roh Yahweh Menyandang Nama Yang sama Dengan Bapak Yaitu Yahweh Oke Saya Akhiri Sampai Disini Oke Oke Pak Makasih Atas Esegesis Yang dilakukan Oleh Pak Pergum Peritatis Dari Yohanes 17 Ayat ketiga Sekarang Adalah Giliran Pak Beni Irawan Untuk Memberikan Esegesis Mengenai Ayat ini Yohanes 17 Ayat yang ketiga Ya kami Persilahkan Untuk Pak Beni Irawan Untuk Memberikan Esegesis Dari Yohanes 17 Ayat yang ketiga Selama 7 menit Timer Berjalan Setelah Tadi kita Bicara Tentang Ulangan 6 Ayat 4 Dimana Allah Yaitu Yahweh Itu Diperkenalkan Sebagai Dia yang Atas Di atas Surga Sana Dan Tidak ada Yang lain Dan Tadi Saya Sudah Katakan Yesus Menyebut Allah Israel Itu Sebagai Bapak Kami Sorry Bapaknya Bapakku Maka Di Yohanes 17 Ayat 3 Ini Yesus Kembali Memberikan Penegasan Yang Luar Biasa Tegasnya Yang Asal Kita Bisa Mengerti Bahasa Indonesia Saja Ayat Ini Sudah Cukup Untuk Menjadi Pegangan Bapak Adalah Satu Satunya Allah Yang Benar Itu Berarti Tidak ada Yang lain Allah Yang Benar Kecuali Bapak Jadi Kalau Yesus Itu Bukan Bapak Ya Pasti Yesus Bukan Allah Yang Benar Kalau Roh Kudus Itu Bukan Bapak Pastilah Roh Kudus Itu Bukan Allah Yang Benar Saya Saya Rasa Kalimat Ini Sangat Sangat Mudah Dipahami Nah Beberapa Waktu Yang Lalu Pak Deki Mengatakan Bahwa Unitarian Ini Politeis Saya Rasa Ini Lucu Sekali Monoteis Adalah Orang Yang Mempercayai Teos Itu Hanya Mono Nah Yesus Menegaskan Tentang Monoteis Ini Teos Itu Hanya Mono Yaitu Bapak Tidak Ada Yang Lain Di Dalam Wahyu Satu Ayat Lima Yaitu Saat Dimana Yesus Sudah Sampai Ke Surga Yesus Tetap Menegaskan Bahwa Bapak Adalah Allah Jadi Tidak Pernah Berubah Nah Saya Punya Waktu Yang Banyak Dan Saya Rasa Saya Perlu Menanggapi Apa Namanya Yohannes 20 Ayat 28 Bagaimana Thomas Berseru Ya Allahku Ya Tuhanku Kita Perlu Melihat Pernyataan Ini Dari Perspektif Thomas Jangan Menafsirkan Itu Semau Manya Sendiri Mari kita Lihat Bagaimana Perspektifnya Thomas Pernah Pernah Suatu Kali Thomas Bertanya Kepada Yesus Ya Bapak Yesus Tunjukkan Bapak Kepada Kami Lalu Itu Ada Di Yohannes 14 Yesus Berkata Kamu Kalau Kamu Lihat Aku Kamu Sudah Melihat Bapak Perkataan Itu Terniang Di Telinga Thomas Pada Kesempatan Yang Lain Yesus Juga Mengatakan Pada Saatnya Kelak Engkau Akan Tahu Bahwa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Jadi Thomas Terkenyang Bahwa Yesus Berkata Melihat Yesus Berarti Melihat Bapak Kalau Kita Ingat Yohannes 1 18 Allah Itu Tidak Kelihatan Dan Anak Tunggal Bapak Yaitu Yesus Yang Menyatakannya Menyatakannya Lewat Apa Lewat Perkataan Yang Disampaikan Lewat Firmanya Allah Dan Lewat Pekerjaan Pekerjaan Yang Terjadi Pada Yesus Atau Yang Dilakukan Oleh Yesus Nah Ketika Thomas Melihat Yesus Dibangkitkan Roh Kudus Memimpin Thomas Sehingga Thomas Mengingat Kembali Apa Yang Pernah Diucapkan Oleh Yesus Bukankah Itu tugas Roh Kudus Mengingatkan Kepada Semua Perkataan Yesus Maka Thomas Teringat Ketika Yesus Berkata Kamu Melihat Aku Kamu Melihat Bapak Maka Thomas Juga Mengingat Pada Saat Itu Yaitu Pada Saat Kebangkitan Itulah Thomas Akan Melihat Bahwa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Jadi Pada Peristiwa Kebangkitan Yesus Itu Thomas Melihat Dua Personil Yaitu Yesus Yang disebut Sebagai Tuhan Dan Bapak Yang disebut Sebagai Allah Bukan berarti Yesus adalah Bapak Tetapi Thomas Melihat Bagaimana Yesus Bagaimana Bapak Bekerja Di Dalam Yesus Dengan Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Jadi Dengan Demikian Tidak Masuk Akal Kalau Thomas Menyebut Yesus Sebagai Allah Kenapa Karena Beberapa Waktu Sebelumnya Yesus Sudah Berpesan Kepada Maria Aku Mau Pergi Menghadap Allahku Dan Allahmu Jadi Yesus Tidak Berkata Kepada Maria Aku Ini Allahmu Lalu Bagaimana Tiba-tiba Diartikan Thomas Menganggap Yesus Sebagai Allahnya Kalau Ini Terjadi Berarti Thomas Tidak Sesuai Dengan Ajaran Yesus Nah Disinilah Kita Melihat Thomas Dipimpin Oleh Roh Kudus Dimana Roh Kudus Itu Mengingatkan Kembali Apa Yang Pernah Dipesankan Oleh Yesus Jika Kamu Melihat Aku Kamu Sudah Melihat Bapak Maka Ketika Thomas Melihat Yesus Yang Sudah Dibangkitkan Terbayang Dalam Pengertian Thomas Ada Dua Yang Dilihat Yaitu Yesus Dan Allah Yang Bekerja Di Dalam Yesus Yang Membangkitkan Yesus Itu Penjelasan Saya Ayat Yang Lain Nanti Saya Akan Ungkap Dalam Pertanyaan Terima kasih Masih Masih ada Masih ada Waktu Pak Deki Mau Mehabiskan Waktunya Atau Bagaimana Pak Saya Rasa Cukup Sajadah Cukup Ya Pak Ya Oke Pak Terima Kasih Pak Kita Sudah Mendengarkan Eksegesis Dari Pak Beni Irawan Dan Pak Verbum Peritatis Selama 7 Manit Dan Kami Persilahkan Pak Verbum Peritatis Untuk Memberikan Tanggapan Atas Esegesis Yang dilakukan Pak Beni Irawan Saya Kami Persilahkan Saya Belum Saya Belum Mendengar Pak Beni Irawan Adres Elaborasi Sintaktikal Saya Terhadap Klausa Tolmonon Haletinon Teon Kata Tolmonon Tidak Dimaksudkan Untuk Dirujuk Menjelaskan Tentang Bapak Tapi Dirujuk Untuk Menjelaskan Tentang Aletinon Teon Itu Poin Saya Tadi Dan Saya Berharap Pak Beni Menggunakan Kesempatan Terakhirnya Untuk Adres Poin Itu Nah Posisi Pak Beni Mengenai Yohanes Pasal 17 Ayat 3 Yang Bagi Dia Adalah Posisi Yang Paling Masuk Akal Untuk Membaca Teks Itu Sebenarnya Adalah Kesalahan Logika Logikal Valasi Bahkan Bukan Kesalahan Logika Informal Logikal Valasi Karena Posisi Itu Kalau Dirumuskan Itu Begini Ayat Itu Mengatakan Bapak Adalah Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Itu Berarti Karena Yesus Bukan Bapak Maka Yesus Bukan Satu-satunya Allah Yang Benar Nah Itu Kalau Dibikin Menjadi Simbol-simbol Di Dalam Logik Maka Rumusnya Adalah Jika P Maka Q Bukan P Maka Bukan Q Itu Adalah Kesalahan Logika Formal Yang Bernama Denying The Antisiden Dengan Kata lain The Debate Is Over Posisi Pak Beni Sudah 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 Selesai Karena Itu Kesalahan Logika Formal Pak Beni Tidak Bisa Lagi Menyelamatkan Posisi Itu Pembacaan Unitarian Terhadap Yohanes 17 Ayat 3 Adalah Pembacaan Yang Merupakan Eformal Logikal Valasi Kesalahan Logika Formal Dan itu Tidak Ada Jalan Keluarnya Kalau Orang Melakukan Kesalahan Logika Informal Dia Masih Bisa Ngeles Tapi Kalau Orang Melakukan Kesalahan Logika Formal Tidak Ada Jalan Keluar Itu Dead end Selesai 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 Nah Mengenai Yohanes Mengenai Yohanes Pasal 20 Sayang sekali Tinggal 56 Menit Jadi Saya harus Cepat-cepat Pak Beni Rupanya Ahli Membaca Pikiran Thomas Karena Dikatakan Waktu Thomas Bilang Pak Beni Bilang Oh Di pikiran Thomas Itu Dia melihat Dua Pribadi Kurios Itu Untuk Yesus Dan Teos Itu Untuk Alam Apa Dimana Silahkan Tunjukkan Dari Konteksnya Teks Itu Mengatakan Thomas Berkata Kepadanya Nya Disitu Di dalam Konteksnya Pasti Yesus Tidak Dikatakan Thomas Berkata Kepada Bapak Atau Mengenai Bapak Tapi Kepadanya Dan In fact Rumusan Hoku Osmu Kai Hote Osmu Itu Adalah Rumusan Yang Terdapat Di Dalam Perjanjian Lama Dan Itu Digunakan Untuk Yahweh Itu Digunakan Untuk Yahweh Kalau Pak Beni Membaca Membaca Masmur Pasal 35 Ayat 23 Rumusan Itu Digunakan Hote Osmu Kai Hoku Osmu Waktu Habis Pak Perbum Peritatis Waktu Habis Terima Kasih Pak Perbum Selanjutnya Kita Akan Beralih Kepada Pak Beni Irawan Untuk Menanggapi Eksegesis Yang Dilakukan Pak Perbum Peritatis Selama 3 Menit Dipersilakan Waktu Berjalan Baik Saya Tidak Perlu Menanggapi Hal-hal Yang Tidak Diperlukan Yohanes 17 Ayat 3 Itu Tidak Perlu Pakai Teori Macam Macam Itu Adalah Kalimat Tersimpel Yang Disampaikan Oleh Guru Agung Kepada Kita Tidak Perlu Teori Macam Macam Dan Saya Tidak Perlu Menanggapi Hal Itu Di Dalam Kalimat Itu Sudah Tegas Dinyatakan Bapak Satu-satunya Allah Yang Benar Bukan Sampai Disitu Kalimat Itu Masih Ada Lanjutnya Dan Yesus Adalah Utusannya Jadi Saya Rasa Clear Disini Sudah Tidak Ada Peluang Sama Sekali Untuk Memasukkan Yesus Menjadi Bagian Dari Salah Satu Allah Yang Benar Saya Rasa Itu Amat Sangat Jelas Tidak Perlu Saya Melayani Teori Teori Segala Macam Jadi Habis Waktu Menghabiskan Waktu Untuk Hal Yang Percuma Tidak Perlu Baik Kemudian Tentang Seruan Thomas Bukankah Yesus Pernah Berkata Apa Yang Saya Katakan Itu Adalah Tertulis Di Alkitab Ketika Kamu Melihat Aku Berarti Kamu Telah Melihat Bapak Jadi Kalau Saya Tanya Thomas Sudah Melihat Bapak Atau Belum Sudah Itu Kata Yesus Tetapi Bagaimana Melihat Bapak Yang Dimaksud Yesus Melihat Bapak Melalui Pekerjaannya Nah Saat Itulah Saat Kebangkitan Yesus Itulah Nyata Bahwa Aku Di Dalam Bapak Bapak Di Dalam Aku Yesus Di Dalam Bapak Bapak Di Dalam Yesus Ini Erat Kaitannya Dengan Yohane 10 Ayat 30 Tadi Aku Dan Bapak Adalah Satu Karena Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Itu Kalau Anda Pelajari Seterusnya Jadi Dalam Hal Ini Yesus Menempatkan Diri Sebagai Pihak Yang Bergantung Penuh Kepada Kehendak Allah Kalau Anda Bisa Lihat Di Kitab Satu Yohanes Fasa Yang Kelima Saya Lupa Ayatnya Aku Di Dalam Bapak Bapak Di Dalam Aku Menunjukkan Seseorang Bergantung Penuh Kepada Bapak Dan Itulah Yang Terjadi Pada Yesus Yesus Bergantung Penuh Kepada Bapak Seperti Ranting Yang Bergantung Erat Pada Pokok Anggurnya Maka Yesus Berkata Aku Dan Bapak Adalah Satu Satunya Yesus Dengan Bapak Itu Juga Akan Terjadi Pada Kitakla Ketika Kita Semua Menurut Kehendak Allah Maka Terjadilah Keadaan Dimana Allah Adalah Semua Di Dalam Semua Di Dalam 1 Korintus 15 Ayat 48 Termasuk Yesus Akan Tunduk Kepada Allah Bapak Demikian Waktu Sudah Berakhir Pak Beni Irawan Terima kasih Atas Tanggapan Pak Beni Irawan Menanggapi Esegesis Yang Dilakukan Oleh Pak Verbum Peritatis Dan Sekalang Adalah Waktu Untuk Pak Verbum Peritatis Untuk Menyanggah Tanggapan Pak Beni Irawan Waktu Dipersilahkan Untuk Pak Verbum Peritatis Selama Tiga Menit Waktu Berjalan Perhatikan Bahwa Pak Beni Irawan Menolak Untuk Menanggapi Elaborasi Sintaktikal Saya Terhadap Relasi Kata Ton Monon Dengan Kata Aletinon Teon Di Dalam Yohanes 17 Ayat 3 Kemudian Pak Beni Irawan Juga Menghindar Untuk Melepaskan Dirinya Atau Menjelaskan Posisinya Bagaimana Posisi Itu Tidak Merupakan Sebuah Kesalahan Logika Formal Pak Beni Irawan Sekadar Mengatakan Kalau Sudara Dengar Tadi Sekadar Mengatakan Pokoknya Unitarianisme Benar Maka Saya Tidak Perlu Dengar Penjelasan Alternatif Apapun Nah You Tidak Akan Meyakinkan Siapapun Di Dalam Dunia Milik Tuhan Ini Dengan Tampil Di Hadapan Publik Di Dalam Sebuah Perdebatan Dan Mengatakan Pokoknya Posisi Saya Benar Dan Setiap Sanggahan Yang Kamu Berikan Saya Tidak Perlulah Denny Silahkan Denny Elaborasi Sintaktikal Saya Terhadap Yohanes 17 Ayat 3 Dan Silahkan Melepaskan Diri Dari Tart Saya Bahwa Pak Beni Melakukan Kesalahan Logika Formal Denying Di Antisiden Di Dalam Formulasi Argumen Unitariannya Yang Dia Pakai Untuk Membaca Yohanes 17 Ayat 3 Kemudian Mengenai Yohanes Pasal 10 Pak Beni Belum Menanggapi Bahwa Kata-kata Yesus Domba-dombaku Mendengarkan Suaraku Dan Tidak Ada Yang Bisa Melepaskan Merebut 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 Mereka Dari Tanganku Itu Adalah Eko Gemah Halusi Kepada Masmur 95 Ayat 6 Dan Masmur 95 Ayat 6 Itu Bukan Teks Mengenai Agensi Tapi Teks Mengenai Yahweh Sendiri Kemudian Kata Tidak Ada Yang Bisa Merebut Merebut Mereka Dari Tanganku Frasa Itu Klausa Itu Persis Juga Digunakan Oleh Yahweh Di Dalam Ulangan 32 Ayat 39 Dan Teks Mengenai Yahweh Itu Di Dalam Perjanjian Lama Itu Di 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 Bagi Dirinya Sendiri Jadi Silahkan Menjelaskan Teks Itu Di Dalam Kaitan Intertekstual Untuk Menyelamatkan Posisi Unitarianisme Yang Pak Beni Belah Silahkan Kemudian Mengenai Yohanes Pasal 20 Di Dalam Pengaguan Iman Thomas Argumen Pak Beni Adalah Karena Bapak Di Dalam Yesus Dan Yesus Di Dalam Bapak Itu Berarti Yesus Bicara Kepada Dua Pribadi Pertama Tidak Ada Indikasi Itu Sama Sekali Tidak Ada Indikasi Itu Di Dalam Konteks Kedua Rumusan Itu Berasal Dari Perjanjian Lama Yang Digunakan Untuk Yahweh Yang Ketiga Ya Sepertinya Pak Deki Pak Verbum Veritatis Mengalami Gangguan Jaringan Kita Menunggu Waktu Pak Verbum Veritatis Kembali Untuk Hadir Di Tengah Tengah Kita Saya Ingatkan Kepada Teman Teman Pemirsa Verbum Veritatis And Friend Untuk Untuk Tidak Untuk Tidak Untuk Tidak Menyebar Apa ya Mengkopi Menggandakan Link ini Menggandakan Apa ya Video ini Karena ini ada Hak Cipta Hak milik Cipta Dan Tayangan Perdana Ini Adalah Tayangan Antara Perdebatan Antara Pak Beni Irawan Dan Pak Verbum Veritatis Dan Apabila Ketahuan Atau didapati Menggandakan Video ini Itu akan Mendapatkan Copyright Atas Tindakan Tersebut Dan Saya ingatkan Kepada Pemirsa Kami ingatkan Kepada Pemirsa Untuk Men Subscribe Channel ini Ya Pak Verbum Muda Kembali Dan kami Mengingatkan Kembali Untuk Tidak Menggandakan Video ini Untuk Tidak Menggandakan Video ini Karena Video ini Memiliki Copyright Dan Barang siapa Yang menggandakannya Akan Mendapatkan Masalah Hukum Itu saja Yang bisa Kami Sampaikan Dan Pak Verbum Veritatis Sudah Kembali Sekitar Mungkin Sekitar Setengah Menit Saya Kasih Waktu Kepada Pak Verbum Veritatis Untuk Melanjutkan Yang tadi Ya Argumen Bahwa Karena Bapak Di dalam Yesus Dan Yesus Di dalam Bapak Maka Formulasi Ho Kuryos Mu Kai Ho Teos Mu Itu Merujuk Kepada Dua Pribadi Itu adalah Argumen Yang absurd Kenapa Absurd Karena Yesus Juga Mengatakan Begini Aku Dan Kamu Di dalam Aku Itu Bukan Berarti Setiap Kali Saya Lihat Pak Beni Saya Boleh Katakan Oh Tuhanku Itu Absurd Itu Absurd Jadi Logika Yang dibangun Oleh Pak Beni Untuk Menyelamatkan Posisi Unitarianismenya Yang Bertentangan Dengan Kebenaran Kitab Suci Totalitas Ajaran Kitab Suci Logika Yang dibangun Bukan Hanya Mengidap Cacat Demi Cacat Tapi Memimpin Kepada Absurditas Dan Saya Bisa Perlihatkan Kalau Ada Waktu Bahwa Kalau Menggunakan Reduktiva At absurdum Maka Pembacaan Unitarian Waktu Abis Pak Diki Saya Persilahkan Untuk Pak Beni Rawan Untuk Menyanggah Tanggapan Paper Bumper Itatis Tiga Menit Waktu Berjalan Timer Berjalan Silahkan Pak Beni Rawan Baik Jadi Saya Ini adalah Acara Debat Bukan Antara Guru Dengan Murid Sehingga Saya Harus Mengikuti Polanya Pak Diki Jadi Kalau Pak Diki Tadi Mengutip Teori Sedemikian Rupa Saya Sangat Tidak Perlu Mengikuti Itu Karena Buat Apa Saya Mengikuti Karena Masalahnya Sudah Amat Sangat Benderang Jadi Biarlah Teori Itu Dimakan Sendiri Oleh Pak Diki Di Yohanes 17 Ayat Tiga Itu Bukanya Berbicara Tentang Bapak Yang Adalah Satu Satunya Allah Tetapi Juga Menyatakan Bahwa Yesus Adalah Putusannya Allah Dengan Demikian Menempatkan Yesus Di Posisi Inferior Karena Yesus Berkata Putusan Terhadap Yang Mengutus Itu Sama Seperti Hamba Terhadap Tuhannya Itu Perkataan Yesus Sendiri Lalu Kita Lihat Aku Dan Bapak Adalah Satu Saya Senang Untuk Membuka Alkitab Yohana 10 E30 Dimulai Dari Ayat 28 Dan Aku Yesus Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Merebut Merebut Mereka Dari Tanganku Jadi Kenapa Seseorang Tidak Mampu Merebut Dari Tangan Yesus Ayat 29 Bapak Ku Yang Memberikan Mereka Kepadaku Lebih Besar Daripada Siapapun Rupa Rupanya Yesus Berkata Tidak Ada Yang Mampu Merebut Dari Tangan Yesus Karena Bapak Yang Menjadi Pelindung Yesus Jadi Disini Jelas Menunjukkan Bahwa Yesus Berlindung Dibalik Kemah Besaran Allah Yang Ayat 29 Tadi Katakan Bapak Ku Itu Lebih Besar Daripada Siapapun Dan Seorang Pun Tidak Dapat Merebut Merebut Mereka Dari Tangan Bapak Barulah Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Jadi Ketika Yesus Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Bapak Dimana Bapak Itu Paling Besar Dari Segala Sesuatu Maka Siapa Yang Mampu Melawan Bapak Tidak Ada Ini Bukan Berarti Yesus Setara Dengan Bapak Tetapi Yesus Berlindung Di Balik Kebesaran Bapak Kemudian Kembali Ke Aku Di Dalam Kamu Dan Kamu Di Dalam Aku Itu Ada Di Yohanes 5 Ayat 8 Dan 19 Beberapa Kali Yesus Berkata Bahwa Dirinya Yaitu Yesus Di Dalam Allah Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Yesus Nah Apa Maksud Ucapan Itu Jangan Diartikan Semau Maunya Yesus Sendiri Memberikan Penjelasan Bahwa Hubungan Itu Seperti Ranting Yang Bergantung Mutlak Kepada Carangnya Berarti Dalam Hari ini Yesus Adalah Ranting Dan Bapak Adalah Pokok Anggurnya Demian Terima kasih Pak Bini Rawan Atas Sanggahan Dari Pak Bini Rawan Sesi Kedua Telah Berakhir Saya Ingatkan Kepada Kita Semua Untuk Men-subscribe Channel Verbum Veritatis And Friend Share And Like Dan Saya Juga Mengingatkan Untuk Tidak Menggandakan Video ini Karena Ini Memiliki Hak Cipta Untuk Tidak Digandakan Videonya Dan Silahkan Untuk Menyebar Luaskan Link Ini Youtube Ini Dan Perkenalkan Kepada Teman-teman Kita Masing-masing Dan Kita Sekarang Kita Masuk Kepada Sesi Yang Ketiga Kita Akan Melakukan Sama-sama Akan Melihat Eksegesis Yang Akan Dilakukan Oleh Pak Beni Rawan Dan Pak Perbum Peritatis Mengenai Yohanes 20 Ayat Yang 31 Saya Persilahkan Untuk Pak Beni Irawan Untuk Melakukan Eksegesis Selama 7 Menit Mengenai Yohanes 20 Ayat Yang 31 Penulis Penulis kitab Yohanes Sudah Memberikan Patokan Sudah Memberikan Patok-patok Patok-patok itu Jangan Dilanggar Kecuali Kalau Anda Merasa Lebih Tau Lebih Pintar Daripada Sang Penulis Itu Sendiri Patokannya Apa Semua Yang Ditulis Di dalam Kitab-kitab Yohanes Itu Kitab Yohanes Tujuannya Menegaskan Bahwa Yesus Adalah Mesias Anak Allah Jadi Kalau Anda Membaca Yohanes 1 Ayat 1 Atau Yohanes 2 Ayat Berapapun Atau Yohanes 20 Ayat 28 Lalu Anda Menyimpulkan Bahwa Yesus Adalah Allah Itu Anda Menyalahi Patokan Yang Diberikan Oleh Sang Penulis Itu Sama Seperti Anda Tahu Garpu Itu Alat Makan Bukan Alat Makan Itu Tujuannya Untuk Membantu Kita Dalam Rangka Makan Tetapi Kalau Anda Melihat Suatu Saat Di Negara Antah Berantah Anda Menjadikan Garpu Ada Orang Yang Menjadikan Garpu Sebagai Alat Untuk Bersisi Rambut Alat Maka Orang Itu Orang Yang Keblinger Orang Yang Tersesat Memanfaatkan Tulisan Untuk Dieksploitasi Semau-maunya Terlepas Dari Mengingkari Tujuan Dari Penulis Nah Sekarang Apa Maksudnya Mesias Mesias Kalau Anda Lihat Lukas Pasal 2 Ayat 26 Mungkin Bisa Ditayangkan Lukas 2 Ayat 26 Mesias Ini Artinya Yang Diurapi Oleh Yahweh Yang Diurapi Oleh Yahweh Itu Apakah Yahweh Sendiri Bukan Alkitab Menegaskan Tidak Bisa Disangkal Bahwa Yang Lebih Tinggi Memberkati Yang Lebih Rendah Jadi Kalau Yesus Adalah Mesias Dalam Arti Yang Diurapi Oleh Allah Oleh Yahweh Pastilah Itu Menunjukkan Bahwa Yesus Bukan Yahweh Dan Yesus Lebih Rendah Daripada Yahweh Itu sebabnya Yesus Perlu Diurapi Oleh Yahweh Jadi Sepanjang Kalau Anda Memahami Kata Mesias Jangan lagi Diartikan Yang lain Sama Seperti Kalau Anda Memahami Kata Miss Universe Dari Semantiknya Saja Sudah Kelihatan Kalau Miss Itu Perempuan Jadi Walaupun Namanya Anda Tidak Kenal Kemudian Anda Lihat Figurnya Agak Kekar Dan Berkumis Tipis Yang Namanya Miss Universe Itu Pasti Perempuan Demikianlah Dengan Mesias Mesias Itu Artinya Adalah Yang Diurapi Oleh Allah Berarti Dia Pasti Bukan Allah Yang Mengurapi Dengan Menyebut Yesus Sebagai Mesias Sekaligus Menempatkan Yesus Inferior Terhadap Yahweh Terhadap Allah Yang Mengurapi Yesus Itu Tentang Mesias Lalu Anak Allah Ada yang Berkata Anak Allah Itu Adalah Allah Karena Kalau Anak Manusia Kan Juga Manusia Maka Anak Allah Juga Ada Allah Secara Berkelakar Saya Katakan Kalau Begitu Maaf Kata Yesus Anda Binatang Kenapa Karena Yesus Juga Anak Domba Kalau Anak Domba Apa Domba Jadi Anak Allah Anak Manusia Anak Domba Itu Adalah Ungkapan Yang Tidak Bisa Dipahami Dengan Cara Seperti Yang Tadi Disampaikan Anak Allah Berarti Allah Anak Manusia Berarti Manusia Maksud Anak Domba Berarti Binatang Oke Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 28 Ditegaskan Disitu Anak Itu Kodratnya Adalah Tunduk Kepada Bapak Di bahasa Seluruh Dunia Anak Dan Bapak Itu Menunjukkan Satu Hubungan Dimana Bapak Itu Pasti Lebih Senior Lebih Superior Dibandingkan Dengan Anak Dan Itu Pula Yang Terjadi Di Alkitab Kita Di 1 Korintus 15 Ayat 28 Maka Setelah Semua Ditundukkan Oleh Allah Dikalahkan Oleh Allah Yesus Sendiri Sebagai Anak Kodratnya Anak Akan Menundukkan Diri Kepada Bapak Nah Saya Saya tadi Sudah Katakan Bahkan Sampai Di Surga Yang Kekal Allah Itu Tetap Bapaknya Yesus Wahyu 1 Ayat 5 Sampai Di Surga Yang Kekal Allah Itu Tetap Allah Nya Yesus Wahyu 3 Ayat 12 Dengan Demikian Maka Mereka Yang Mengatakan Bahwa Anak Allah Itu Setara Dengan Allah Dengan Bapaknya Terpatahkan Teori Itu Dimanapun Bahasa Seluruh Dunia Anak Itu Pasti Inferior Terhadap Bapak Demikian Penjelasan Saya Tentang Yohanes 20 31 Jangan Melebihi Batas Penulis Sudah Memaksudkan Tujuannya Bahwa Kitab Itu Dibuat Ditulis Supaya Orang Percaya Bahwa Yesus Mesias Anak Allah Yesus Bukan Allah Anak Yesus Bukan Allah Yang Mengurapi Tetapi Yang Diurapi Oleh Allah Tetapi Anaknya Allah Yang Tunduk Kepada Allah Demikian Terima kasih Masih ada Waktu Pak Beni Irawan Mau Dipergunakan Atau Sudah Sudah Cukup Ya Pak Pak Beni Oke Oke Makasih Pak Beni Irawan Atas Eksegesis Yang telah Dilakukan Oleh Pak Beni Irawan Mengenai Yohanes 20 Ayat 31 Saat Ini Adalah Waktu Untuk Pak Perbum Peritatis Untuk Melakukan Eksegesis Mengenai Yohanes 20 Ayat 31 Waktu Berjalan Pak Perbum Peritatis Silahkan Memberikan Eksegesis Ringkasan Dari Pandangan Pak Beni Irawan Adalah Karena Yesus Disebut Anak Allah Maka Yesus Bukan Allah Nah Proposisi Itu Nanti Akan Saya Bahas Akan Saya Banta Tapi Saya Berikan Dulu Penjelasan Eksegetis Ringkas Dalam Totalitas Presentasi Yohanes Mengenai Siapa Itu Yesus Yohanes Pasal 20 Ayat 31 Bukan Bagian Pertama Dan Bukan Bagian Bukan Kita Tidak Membaca Injil Yohanes Lalu Tiba-tiba Sampai Di Pasal 20 Ayat 31 Jadi Ketika Yohanes Mengatakan Semua Yang Tercantum Disini Supaya Kamu Percaya Yesus Anak Allah Sebenarnya Sejak Ayat Pertama Pasal Pertama Injil Yohanes Yohanes Sudah Memberitahu Kita Bagaimana Kita Harus Mengerti Tentang Siapa Itu Yesus Dan Saya Kembali Lagi Kepada Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Dalam Kaitan Link Tematik Inklusio Dengan Yohanes Pasal 20 Ayat 28 Sebab Yohanes Pasal 20 Ayat 28 Hanya 3 Ayat Setelah Sebelum Ayat 31 Bahwa Thomas Mengatakan Kepada Yesus Di dalam Konteks Naratifnya Pasal Kebangkitar Belum Dibuktikan Sama Sekali Dan Pasti Tidak Bisa Dibuktikan Kecuali Kalau Bapak Ini Cuman Mau Mengenai Narasi Itu Tidak Bisa Dibuktikan Bahwa Thomas Bicara Tentang Bapak Dan Yesus Di Dalam Okesien Itu Tidak Bisa Dibuktikan Konteksnya Jelas Mengatakan Bahwa Thomas Berbicara Mengenai Yesus Thomas Berkata Kepadanya Dan Formulasi Ho Kuriosmu Kai Ho Te Osmu Itu Adalah Formulasi Perjanjian Lama Yang Merujuk Kepada Yahweh Yang Merujuk Kepada Yahweh Seperti Tadi Sudah Saya Saya Gemukakan Nah Pak Benny Bicara Tentang Karena Yesus Diurapi Fangsen Dari Mesias Maka Yesus Pasti Bukan Yahweh Itu Sebenarnya Pak Benny Membuat Membuat Kekacauan Pemahaman Antara Apa Yang Disebut Dengan Fungsi Dan Ontologi Perjanjian Baru Ketika Bicara Tentang Yesus Diutus Bapak Lebih Besar Dari Aku Yesus Diurapi Oleh Bapak Itu Bicara Tentang Fangsen Sebagai Mesias Dalam Rangka Menjalankan Misinya Menjadi Manusia Itu Yohanes Bahkan Sudah Membuat Itu Menjadi Jelas Di Dalam Pasal 1 Ayat 14 Kai Telah Menjadi Daging Dan Diam Di Antara Kita Jadi Dia Sedang Menjalani Fungsi Sebagai Mesias Yaitu Menjadi Manusia Dan Kalau Kita Mau Bicara Tentang Mesias Jangan Hanya Bicara Tentang Fangsen Tapi Bicara Tentang Bagaimana Perjanjian Lama Menubuatkan Mengenai Siapa Itu Mesias Saya Percaya Pak Beni Setuju Yesaya Pasal 9 Ayat 6 Itu Adalah Nubuat Mengenai Mesias Saya Percaya Pak Beni Setuju Itu Dan Apa Yang Dikatakan Tekst Mengenai Mesias Apa Yang Dikatakan Tekst Mengenai Mesias Allah Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Penasihat Ajaib Kemudian Di dalam Perjanjian Lama Yesaya 40 Ayat 33 Yang nanti Dikuot Oleh Markus Pasal 2 Pasal 1 Ayat 2 Dan Ayat 3 Di Dalam Nubuat Mengenai Kedatangan Mesias Itu Yesaya Mengatakan Bahwa Yang datang Itu Adalah Yahweh Sendiri Maliaki Pasal 3 Ayat 1 Yang Juga Menubuatkan Mengenai Kedatangan Mesias Menggunakan Terminologi Malaikat Perjanjian Dan Malaikat Perjanjian Itu Disebut Dengan Kata Bahasa Ibrani Ha Adon Dan In case Kalau Pak Beni Bingung Tentang Siapa Itu Malaikat Perjanjian Perlu Baca Hakim Hakim Pasal 2 Ayat 1 Karena Malaikat Itu Mengatakan Akulah Yang Mengadakan Perjanjian Dengan Engkau Dan Itu Merupakan Alusi Kepada Dekalog Jadi Yang Memberikan Dekalog Itu Siapa Malak Yahweh Di Dalam Perjanjian Lama Jadi Perjanjian Lama Bukan Hanya Menubuatkan Mengenai Mesias Yang Manusia Biasa Yang Lahir Dari Keturunan Daud Tapi Mesias Yang Lahir Dari Keturunan Daud Adalah Yahweh Sendiri Yang Of course Merupakan Pribadi Yang Berbeda Dari Bapak Dan Itu Sebenarnya Kalau Pak Bini Mengatakan Kalau Mesias Diurapi Oleh Bapak Maka Mesias Pasti Bukan Yahweh Dalam Pengertian Tertentu Saya Setuju Kalau Yahweh Yang Dimaksudkan Disitu Adalah Bapak Yes Mesias Itu Bukan Bapak Dan Itu Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru Membuat Merupakan Logikal Falasi Sekali Lagi Pak Bini Melakukan Kesalahan Logika Yohanes 17 Ayat 3 Tadi Pak Bini Melakukan Kesalahan Logika Formal Dan Itu Dead End Untuk Posisi Pak Bini Sebagai Seorang Penganut Unitarianisme Dan Memang Kalau Engkau Melawan Kebenaran Engkau Akan Berakhir Dengan Absurditas Itu Adalah Hukum Logika Yang Tidak Bisa Dibantah Nah Kenapa Itu Adalah Allah Maka Bukan Allah Itu Adalah Ekuvokasi Kenapa Karena Di dalam Injil Yohanes Di dalam Injil Yohanes Kata Teos Itu Digunakan Dalam Dua Referen Dalam Dua Referen Pengertian Misalnya Klausup Yohanes 1 Ayat 1 B Referen Dari kata Tonteon Disitu Adalah Bapak Itu Jelas Tapi Di 1 C 1 C Kata Teos Disitu Itu Merujuk Kepada Firman Jadi Teos Di 1 C Pasti Bukanlah Teos Di 1 B Klausup 1 C Dengan Kata Lain Kata Teos Di dalam Injil Yohanes Itu Digunakan Untuk Bapak Tetapi Digunakan Untuk Bicara Tentang Hakikat Pak Benny Setuju Di dalam Grup Debat Itu Mengatakan Bahwa Teos Di dalam Klausup 1 C Itu Kualitatif In Nature God Itu Pak Benny Bahkan Mengertikan Itu Sebagai Makluk Ilahi Jadi Kita Sepakat Dalam Hal Gramatikalnya Disitu Dengan Kata Lain Secara Logis Pak Benny Harus Setuju Bahwa Kata Teos Di dalam Injil Yohanes Digunakan Dalam Dua Referen Itu Nah Dengan Kata Lain Kalau Pak Benny Mengatakan Yesus Anak Allah Maka Bukan Allah Dalam Pengertian Tertentu Saya Setuju Kalau Kata Allah Disitu Adalah Referen Bapak Yes Yesus Bukan Bapak Yohanes Membuat Suci Karena Mereka Percaya Yesus Dan Bapak Itu Satu Pribadi Yang Sama Ketika Yohanes Membuat Itu Jelas Mereka Pribadi Yang Berbeda But Yohanes Sudah Membuat Itu Jelas Yesus Itu Allah Jadi Sebutan Anak Allah Tidak Meniadakan Kategori Allah Bagi Yesus Maka Kalau Membuat Pemisahan Itu Itu Waktu Sudah Habis Sekarang Kita Akan Masuk Kedalam Tanggapan Tiga Menit Waktu Berjalan Diberikan Kepada Pak Bini Irawan Ya Silahkan Pak Bini Irawan Untuk Menanggapi Perbum Peritatis Baik Klaim-klaim Yang Dibuat Oleh Pak Deki Itu Sungguh Omong Kosong Belaga Dead End Apalah Itu Klaim-klaim Omong Kosong Teori Terinya Bullshit Menurut Saya Karena Ayat-ayat Yang Disajikan Dalam Bahasa Indonesia Sudah Amat Sangat Jelas Sehingga Tidak Perlu Berteori Macam-macam Jika Tujuannya Hanya Untuk Membelokkan Pernyataan Yang Sudah Jelas Saya Akan Masuk Ke Pembahasan Yohanes 20 E 31 Itu Adalah Kesimpulan Dari Penulis Kitab Yohanes Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Mesias Saya Akan Membahas Yohanes 1 Ayat 1 Dimana Yesus Disebut Sebagai Teos Disana Teos Disini Artinya Apa Teos Itu Allah Yang Maha Kuasa Tetapi Teos Itu Bisa Punya Arti Yang Lain Yaitu Makhluk Ilahi Maka Kita Akan Mencari Tahu Yesus Ini Teos Yang Bagaimana Nah Di Dalam Yohanes 10 Ayat 34 Dan 36 Yesus Sendiri Mengidentifikasi Sebagai Teos Dimana Teos Yang Dikenakan Kepada Yesus Itu Adalah Sebagai Anak Allah Bukan Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Jadi Ingat Yohanes 10 34 Dan 36 Yesus Mengutip Kitab Taurat Yang Mengatakan Anak Anak Allah Adalah Allah Dan Yesus Menegaskan Posinya Bahwa Dia Adalah Anak Allah Jadi Teosnya Yesus Adalah Teos Sebagai Anak Allah Lalu Yesaya 9 Ayat 6 Ayat Itu Berbunyi Seorang Anak Telah Lahir Kuncinya Adalah Telah Lahir Coba Anda Bayangkan Apakah Yesus Sudah Lahir Pada Waktu Itu Yesus Belum Lahir Tetapi Kalaupun Anda Mau Menganggap Ayat Itu Punya Aplikasi Yang Jauh Kemudian Ditujukan Kepada Yesus Ingat Pernah Ada Anak Yang Lahir Yang Namanya Disebut Allah Yang Perkasa Siapa Itu Hizkiah Karena Hizkiah Itu Menurut Arti Namanya Adalah Allah Yang Perkasa Apakah Hizkiah Adalah Allah Itu Sendiri Bukan Nama Nama Itu Adalah Namanya Allah Yang Dipakai Oleh Hizkiah Demikian Juga Dengan Yesus Menurut Pengakuan Yesus Sendiri Dalam Yohanes 17 Yesus Itu Memang Datang Membawa Nama Allah Untuk Diperkenalkan Kepada Manusia Saya Mengutip Mika 5 Ayat 3 Dimana Yesus Membawa Nama Yahweh Siapa Yahweh Allah Nya Jadi Yesus Memang Punya Tugas Untuk Memperkenalkan Nama Allah Kalau Tugasnya Selesai Nanti Yesus Dapat Nama Baru Sebagaimana Umat Menang Yang lain Ya Waktu Telah Habis Pak Beni Irawan Terima Kasih Atas Tanggapan Pak Beni Irawan Atas Esegesis Yang Dilakukan Pak Perbum Peritatis Sekarang Giliran Pak Perbum Peritatis Yang Menanggapi Esegesis Yang Dilakukan Pak Beni Irawan Dipersilakan Waktu 3 Menit Waktu Berjalan Pak Perbum Peritatis Menanggapi Pak Beni Irawan Telah Kehilangan Debate Ini Karena Untuk Melepaskan Dirinya Dari Tuduhan Dan Argumen Argumen Serangan Saya Pak Beni Irawan Hanya Perlu Mengatakan Itu Bullshit Itu Omong Kosong Pokoknya Ayat Itu Sudah Jelas Ketika Argumen Argumen Serangan Saya Tidak Sedikit Pun Bisa Dijawab Oleh Pak Beni Irawan Jadi Mengatakan Argumen Saya Sebagai Bullshit Dan Omong Kosong Itu Tidak Membuatnya Menjadi Bullshit Dan Omong Kosong Ketika Pak Beni Tidak Punya Counter Argumen Jadi Silahkan Kembali Ke sini Dan Memberikan Counter Argumen Untuk Posisi Pak Beni Yang Sama Sekali Tidak Ada Dasarnya Pak Beni Bicara Tentang Yohanes Pasal 10 Ayat 36 Yesus Dalam Pengertian Ala-ala Yang Lebih Rendah Dan Bukan True God Pak Beni Misreading The Text Karena Di Dalam Konteks Itu Yohanes Yesus Sedang Membuat Argumen Yang Disebut Dengan Argumen Afor Teriori Pak Ambil Waktu Untuk Belajar Logik Argumen Afor Teriori Itu Argumen Yang Dimulai Dari Yang Kecil Kepada Yang Besar Di Dalam Konteks Itu Yesus Poin Nya Adalah Kalau Yang Makhluk Yang Ciptaan Itu Saja Disebut Dengan Elohim Dan Kamu Tidak Protes Kenapa Saya Yang Dimulai Dari Ayat 27 Mengidentifikasi Diri Sebagai Domba Dombaku Suaraku Tangan Itu Jelas Alusi Kepada Masmur 95 Yang Pak Beni Juga Belum Jawab Di Dalam Konteks Kenapa Saya Yang Adalah Yahweh Yang Berbicara Di Dalam Masmur 95 Dan Ulangan 32 Ayat 39 Kenapa Kamu Car Saya Menghujat Yahweh Itu Yohanes Pasal 10 Kemudian Tentang Hizkiah Tunjukkan Kepada Saya Satu Saja Teks Dari Perjanjian Lama Yang Merupakan Nubuat Mengenai Hizkiah Sebab Argumen Saya Bukan Semata-mata Argumen Pada Tingkat Kata Argumen Saya Bukan Semata-mata Argumen Pada Tingkat Kata Karena Kalau Argumen Tingkat Kata Event Malaikai Malaiki Itu Malaikatku Itu Dari Kata Malakan Tapi Kita Tidak Bilang Malaikai Itu Malaikat Malaikat Tuhan No Itu Argumen Tingkat Kata Argumen Saya Bukan Argumen Tingkat Kata Argumen Saya Adalah Argumen Intertekstual Dalam Dalam Kait Dalam Arti Bahwa Teks Itu Merubah Nubuat Mengenai Kedatangan Mesias Yang Bukan Hanya Di Pasal 9 Tapi Pasal 40 Ayat 33 Malaikai Pasal 3 Ayat 1 Yang Dikuot Oleh Penulis Perjanjian Baru Misalnya Markus Pasal 1 Ayat 2 Dan 3 Yang Diinspirasikan Oleh Rokudus Kecuali Kalau Pak Benny Tidak Percaya Bahwa Alkitab Adalah Firman Tuhan Yang Diinspirasikan Diinspirasikan Oleh Rokudus Dan Mereka Mengidentifikasi Tekst-tekst Itu Sebagai Nubuat Yang Digenapi Melalui Kedatangan Yesus Ya Waktu telah Habis Pak Verbum Peritatis Terima Kasih Atas Tanggapan Pak Verbum Peritatis Sekarang Adalah Waktu Untuk Pak Benny Irawan Untuk Melakukan Sanggahan Atas Tanggapan Yang Diberikan Tiga Menit Waktu Berjalan Pak Benny Irawan Bisa Melakukan Penyanggahan Jadi Sangat Menggelikan Kalau tadi Dikatakan Tidak Hanya Tingkat Kata Memahaminya Jadi Bagaimana Bisa Berkata Begitu Jika Tingkat Kata Saja Sudah Gagal Jadi Ayat Itu Jelas Menunjukkan Seorang Anak Telah Lahir Lalu Kok Ditujukkan Kepada Yesus Yang Belum Lahir Jadi Kalau Dari Filter Pertama Tingkat Kata Saja Sudah Gagal Maka Langkah Berikutnya Tentu Juga Gagal Jadi Itu Lucu-lucuan Saja Menurut Saya Kemudian Waktu Yang Diberikan Itu Hanya Tiga Menit Pak Jadi Saya Harus Menggunakan Waktu Ini Sehemat Mungkin Untuk Menyatakan Hal Yang Penting Kalau Hal-hal Yang Tidak Penting Dan Pasti Keliru Tidak Perlu Saya Tanggapi Kemudian Yohanes 10 Ayat 36 Perhatikan Baik-baik Saya Rasa Semua Harus Memperhatikan Ini Yesus Sedang Mengutip Masmur 82 Ayat 6 Dimana Di dalam Masmur 82 Ayat 6 Itu Ada Dua Pihak Ada Dua Subyek Yang Pertama Allah Yang Maha Tinggi Dan Yang Kedua Adalah Anak Anak Yang Maha Tinggi Jadi Ada Allah Yang Maha Tinggi Dan Ada Anak Anak Yang Maha Tinggi Nah Apapun Penjelasannya Ya Tadi Dikatakan Kenapa Anak Anak Yang Hakim Atau Siapapun Disebut Sebagai Anak Allah Tapi Kok Kamu Protes Kalau Aku Menyebut Anak Allah Dalam Hal Ini Dalam Dua Subyek Itu Ketika Yesus Mengutip Yesus Tidak Memposisikan Diri Sebagai Yang Maha Tinggi Tetapi Sebagai Anak Dari Yang Maha Tinggi Itu Poinnya Jadi Walaupun Memang Benar Anak Anak Allah Yang Di Masmur 82 Ayat 6 Itu Adalah Brengsek Sementara Yesus Adalah Anak Allah Yang Baik Tetapi Ingat Yesus Tidak Memposisikan Diri Sebagai Yang Maha Tinggi Melainkan Sebagai Anak Dari Yang Maha Tinggi Demikianlah Teos Yang Untuk Yesus Itu Harus Dipahami Sesuai Dengan Pernyataan Yohanes 20 Ayat 31 Supaya Semua Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Kemudian Tentang Menghujat Allah Itu Adalah Tuduhan Yang Bolak Balik Disampaikan Kepada Orang Yahudi Ya Biar Saja Mereka Menuduh Jangan Anda Terprovokasi Dengan Tuduhan Sebaiknya Anda Dengarkan Penjelasan Yesus Baru Itulah Yang Harus Anda Percaya Nah Terhadap Tuduhan Orang Yahudi Itu Bahwa Yesus Menyetarakan Diri Dengan Allah Yesus Mampu Dengan Telak Mematahkan Tuduhan Itu Jadi Yesus Sama Sekali Tidak Sedang Menyetarakan Diri Dengan Allah Justru Yesus Menekankan Bahwa Dia Bergantung Penuh Pada Kehendak Allah Terima kasih Pak Atas Sanggaan Pak Bini Irawan Terhadap Pak Perbum Peritatis Sekarang Giliran Pak Perbum Peritatis Untuk Memberikan Sanggaan Atas Tanggapan Pak Bini Irawan Waktu Dipersilakan Tiga Menit Berjalan Untuk Pak Perbum Peritatis Melakukan Menyangga Pernyataan Pak Bini Irawan Pak Bini Irawan Jelas Tidak Mengerti Tentang Argumen Karena Ketika Saya Mengatakan Tentang Argumen Tingkat Kata Pak Bini Irawan Tidak Paham Apa Itu Sehingga Mengatakan Kalau Filternya Saja Sudah Gagal Apanya Yang Gagal Di dalam YSAI Pasal 9 Ayat 6 Tidak Ada Kegagalan Poin Poin Saya Adalah Argumen Saya Mengenai Teks Itu Bukan Semata Mata Penggunaan Istilah Tetapi Teks Itu Adalah Profesi Nubuat Yang Diidentifikasi Punya link Dengan Teks-teks Lain Di dalam Perjanjian Lama Yang Diidentifikasi Oleh Para Penulis Perjanjian Baru Yang Diinspirasikan Roh Kudus Merujuk Kepada Yesus Jadi Kalau Yesaya Menubuat Mengenai Yahweh Akan Datang Dan Malayaki Pasal 3 Bicara Tentang Ha Adon Dan Malaikat Perjanjian Akan Datang Dan Yesaya 9 Ayat 6 Bicara Tentang Allah Yang Perkasa Bapak Yang Gekal Raja Damai Akan Datang Maka Saya Percaya Apa Yang Dikatakan Oleh Kitab Suci Pak Benila Yang Menjelaskan Kitab Suci Menjadi Tidak Dimaksudkan Oleh Kitab Suci Itu Yang Argumen Yesus Di Dalam Yohanes Pasal 10 Adalah Argumen A Forte Riori Argumen Dari Yang Kecil Kepada Yang Besar Dengan Kata Lain Masur Pasal 82 Ada Dua Tafsiran Utama Apakah Itu Divine Council Atau Para Hakim Manusia Yang Brengsek Seperti Kata Pak Bini Tadi Itu Tidak Mempengaruhi Argumen Saya Karena Poin Yesus Adalah Kalau Makhluk Makhluk Ciptaan Ini Saja Disebut Dengan Elohim Bagaimana Mungkin Saya Yang Masmur 95 Itu Saya Yang Bicara Disitu Dan Ulangan 32 39 Saya Yang Bicara Disitu Dan Saya Bicara Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Hanya Bisa Dilakukan Oleh Bapak Dan Kamu Menyebut Saya Menghujat Allah Saya Tidak Argue Berdasarkan Kategori Penghujatan Cas Penghujatan Yang Dikemukakan Oleh orang-orang Yahudi Saya Tidak Argue Berdasarkan Itu Saya Argue Berdasarkan Intertekstualitas Yohanes Pasal 10 Ayat 27 Sampai Dengan Ayat 30 Yang Sampai Detik Ini Saya Sudah Ulang Empat Kali Sampai Detik Ini Pak Deni Irawan Belum Adres Itu Sama Sekali Dan Memang Itu Tidak Bisa Di Adres Tidak Bisa Di Adres Karena Apa Karena Kitab Suci Adalah Musuh Bagi Unitarianisme Kitab Suci Adalah Musuh Bagi Posisi Yang Dianud Oleh Pak Beni Irawan Jadi Silahkan Bertobat Dan Kembali Kepada Ajaran Yang Benar Menganud Doktrin Yang Sehat Supaya Pak Beni Diselamatkan Jika Tidak Pak Beni Akan Berhadapan Dengan Penghakiman Karena Pak Beni Sekarang Sedang Merampas Kemuliaan Kristus Yang Adalah Yahweh Dan Merendahkannya Perbum Peritatis Atas Tanggapan Pak Beni Irawan Dan Sekarang Adalah Esegesis Yang Terakhir Yaitu Mengenai Kolose Satu Ayat Yang Kelimabelas Saat Ini Akan Dimulai Terlebih Dahulu Oleh Pak Perbum Peritatis Selama Tujuh Menit Esegesis Kolose Satu Ayat Yang Kelimabelas Dipersilakan Kepada Pak Perbum Peritatis Waktu Berjalan Untuk Pak Perbum Peritatis Ya Kolose Pasal Satu Ayat 15 Saya Dan Pak Beni Di Grup Debat Saya Lihat Pak Beni Setuju Bahwa Kata Prototokos Disitu Bukan Berarti Yang Lahir Paling Pertama Tapi Berarti Yang Terutama Nah Pak Beni Menggunakan Superlatif Paling Utama Tapi Saya Melihat Di Dalam Konteksnya Jauh Lebih Cocok Diterjemahkan Lebih Utama Karena Kalau Paling Utama Berarti Pak Beni Memperlakukan Bentuk Genetif Disitu Prototokos Pasas Ketiseos Itu Sebagai Genetif Partititif Artinya Yesus Itu Merupakan Bagian Dari Ciptaan Nah Konteksnya Melarang Melarang Kita Untuk Memperlakukan Bentuk Genetif Dari Prototokos Pasas Ketiseos Disitu Sebagai Genetif Partititif Tapi Genetif Subordinate Dengan Dengan Kata Lain Dengan Kata Lain Yesus Adalah Yang Lebih Utama Atas Segala Yang Diciptakan Nah Kenapa Saya Argo Begitu Saya Argo Begitu Karena Di Ayat 16 Paulus Memberikan Alasan Ini Adalah Himne Yang Dikuot Paulus Paulus Memberikan Alasan Kenapa Yesus Disebut Sebagai Prototokos Paulus Mengatakan Di Dalam Dia Menggunakan Preposisi N Dan Melalui Dia Menggunakan Preposisi Dia Dan Untuk Dia Segala Sesuatu Segala Sesuatu Diciptakan Nah Dengan Kata lain Di Ayat 16 Paulus Membuat Dua Kategori Segala Sesuatu Yang Diciptakan Dan Yesus Sebagai Prototokos Nah Kalau Segala Sesuatu Segala Penciptaan Itu Diciptakan Oleh Yesus Maka Yesus Itu Ciptaan Ata Pencipta Yesus Adalah Pencipta Dan In case Kalau Belum Nangkap Juga Di Ayat 17 Di Ayat 17 Paulus Menegaskan Bahwa Yesus Sudah Ada Sebelum Segala Sesuatu Diciptakan Dengan Kata lain Dia Sudah Pra Existen Dia Kekal Dia Sudah Ada Sebelum Segala Sesuatu Diciptakan Ingat Penggunaan Kata Segala Sesuatu Di Segala Sesuatu Di Dalam Konteks Ini Kolose Pasal 1 16 Sampai 17 Itu Mencakup Segala Penciptaan Paulus Sudah Membuat Itu Menjadi Sangat Jelas Sangat Jelas Di Dalam Konteks Dengan Kata Lain Prototokos Di Ayat 15 Itu Tidak Boleh Dibaca Sebagai Dalam Pengertian Bahwa Yesus Merupakan Bagian Dari Penciptaan Hanya Sajar Posisinya Lebih Tinggi Dari Penciptaan No Ayat 16 Ayat 17 Memberikan Alasan Kenapa Yesus Disebut Sebagai Prototokos Nah Kalau Pembacaan Itu Pembacaan Itu pun Masih Kurang Meyakinkan Ingat Ayat 15 Sampai Dengan Ayat 20 Itu Bisa Dibagi Menjadi Dua Kategori Ayat 15 Sampai Dengan Ayat 17 Bicara Tentang Yesus Dalam Kaitan Dengan Penciptaan Kemudian Ayat 18 Sampai Dengan Ayat 20 Bicara Tentang Yesus Dalam Kaitan Dengan Penebusan Redemption Karena Kata Prototokos Yang Sama Digunakan Di Ayat 15 Dan Ayat 18 Nah Kalau Yesus Di Bagian Yang Pertama 15 Sampai 17 Merupakan Bagian Dari Ayat 18 Sampai 20 Yang Bicara Tentang Penebusan Yesus Harus Merupakan Bagian Dari Makhluk Yang Perlu Ditebus Dan Itu Absurd Jadi Poin Paulus Di Dalam Ayat 15 Sampai Dengan Ayat 17 Yesus Itu Bukan Ciptaan Dia Pencipta Dan Dia Kekal Dia Sudah Ada Sebelum Segala Penciptaan Dan In Case Kalau Masih Perlu Bukti Juga Masih Penggunaan Proposisi N X Dia Ace Untuk Bicara Tentang Penciptaan Itu Adalah Penggunaan Proposisi Proposisi Yang Eksklusif Bukan Hanya Di Dalam Alkitab Tapi Juga Di Dalam Literatur Literatur Yahudi Untuk Bicara Tentang Allah Tentang Yahweh Penciptaan Itu Adalah Hal Yang Paling Absolut Membedakan Antara Pencipta Dan Yang Lainnya Dan Penciptaan Tidak Dilakukan Oleh Yang Bukan Pencipta Yang Bukan Allah Yang Sejati Nah Orang Bisa Argu Misalnya Berdasarkan Tulisan Filo Dan Lain Sebagainya Bahwa Ada Mediator Penciptaan Seperti Logos Atau Wisdom Hikmat Allah Tetapi Ingat Logos Dan Wisdom Itu Bukan Makhluk Yang Berbeda Dari Dari Diri Allah Logos Dan Wisdom Intrinsik Merupakan Bagian Dari Diri Allah Dan Itulah Sebabnya Dan Itulah Sebabnya Di dalam Monoteisme Yahudi kuno Termasuk Juga Itu Diterima Di dalam Perjanjian Lama Di dalam Perjanjian Baru Kegiatan Penciptaan Itu Tidak Dapat Dilakukan Oleh Makhluk Ciptaan Dan Mengatakan Bahwa Makhluk Ciptaan Adalah Pencipta Segala Sesuatu Itu Adalah Logikal Imposibil Itu Imposibil Secara Logis Karena Either You Adalah Pencipta Atau You Adalah Ciptaan Jadi Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Makhluk Ciptaan Tetapi Dia Menciptakan Segala Sesuatu Itu Adalah Absurditas Logis Untuk Dibangun Membela Posisi Unitarianisme Yesus Adalah Pencipta Di dalam Teks Itu Dan Itu Sangat Jelas Dan Ungkapan Yang Sama Juga Digunakan Di dalam Roma Pasal 11 Ayat 36 Untuk Bapak Jadi Kalau Yesus Melakukan Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Bapak Dan Segala Sesuatu Mengenai Yesus Itu Setara Dengan Yang Bisa Dilakukan Oleh Bapak Maka Yesus Tidak Mungkin Adalah Ciptaan Yang Lebih Rendah Naturnya Dari Bapak Apakah Saya Masih Ada Waktu Halo Masih Masih Pak Apakah Saya Masih Ada Waktu Masih 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 Ada Satu Menit Oke Saya Kasih Waktu Saya Kepada Pak Bini Untuk Memberikan Exegesis Oke Pak Terima kasih Pak Atas Exegesis Yang Pak Perbum Peritatis Lakukan Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Exegesis Yang Dilakukan Oleh Pak Bini Irawan Mengenai Kolosis 1 Ayat 15 Selama 7 Menit Waktu Saya Memberikan Kepada Pak Bini Irawan Waktu Diberikan Untuk Melakukan Exegesis Dimulai Baik Terima kasih Kolosis Satu Ayat 15 Saya Akan Membahas Dari Satu Hal Yang Pertama Yesus Adalah Gambar Dari Allah Yang Tidak Kelihatan Gambar Dari Allah Yang Tidak Kelihatan Itu Sudah Menunjukkan Bahwa Yesus Itu Bukanlah Allah Itu Sendiri Tetapi Yesus Hanyalah Image Dari Allah Yang Tidak Kelihatan Supaya Dengan Image Itu Orang Bisa Mempunyai Imajinasi Tentang Allah Jadi Gambar Allah Dengan Allah Yang Sesungguhnya Itu Berbeda Gambarnya Jokowi Itu Ada Tertempel Di mana-mana Tapi Jokowinya Itu Ada Di Istana Gambar Itu Hanyalah Memberikan Image Supaya Orang Bisa Mempunyai Pengertian Tentang Sosok Yang Digambarkannya Itu yang pertama Yang kedua Di sepanjang Alkitab Kata Prototokos Itu Selalu Menjadi Bagian Dari Siapapun Yang disebut Sebagai Prototokos Atau Sulung Itu Selalu Menjadi Bagian Dari Tema Pembicaraan Jadi Saya Tidak Bisa Berkata Nol Adalah Sulung Dari Bilangan Asli Saya Tidak Bisa Berkata Begitu Karena Nol Itu Bukan Bagian Dari Bilangan Asli Tetapi Saya Bisa Berkata Nol Adalah Sulung Dari Bilangan Cacah Karena Nol Memang Salah Satu Bagian Dari Bilangan Cacah Dan Yang Paling Kecil Nah Ketika Yesus Dinyatakan Sebagai Sulung Dari Ciptaan Allah Sudah Pasti Secara Makna Kata Yesus Adalah Salah Satu Bagian Dari Ciptaan Allah Itu Sama Seperti Tiga Ayat Selanjutnya Dimana Yesus Disebut Sebagai Sulung Dari Kematian Berarti Yesus Adalah Salah Satu Yang Pernah Mati Lalu Dibangkitkan Jadi Kalau Anda Pernah Mendengar Kata Buah Sulung Maka Buah Sulung Itu Bukan Akar Atau Batang Buah Sulung Itu Adalah Salah Satu Buah Yang Dihasilkan Oleh Pohon Anak Sulung Itu Bukan Bicara Tentang Paman Atau Tante Atau Om Anak Sulung Itu Adalah Salah Satu Anak Sekali lagi Ketika Yesus Dikatakan Sulung Dari Segala Ciptaan Berarti Yesus Adalah Salah Satu Ciptaan Kemudian Terjemahan Bahasa Indonesia LAI Menampilkan Terjemahan Yang Kurang Baik Yang Buruk Dengan Menampilkan Kata Lebih Utama Sulung Itu Bukan Lebih Utama Tetapi Sulung Itu Adalah Paling Utama Kenapa Karena Kalau Lebih Utama Kalau Hanya Lebih Anda Bisa Bayangkan Anak Kedua Itu Lebih Tua Dari Anak Ketiga Tetapi Anak Kedua Tidak Bisa Dikatakan Sulung Bisa Dikatakan Lebih Tua Tetapi Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Sulung Yang Bisa Dikatakan Sulung Adalah Anak Pertama Sebagai Yang Paling Tua Jadi Sulung Itu Bukan Lebih Utama Tapi Paling Utama Kalau Dalam Bahasa Inggris Kita Menkenal Firstborn Firstborn Itu Artinya Apa Ada Yang The Second The Third And Dan Seterusnya Jadi Sulung Selalu Menjadi Bagian Dari Penciptaan Bagian Dari Tema Pembicaraan Nah Kemudian Di Dalam Kolose 1 15 16 Itu Pun Disajikan Informasi Bahwa Yesus Juga Adalah Pencipta Jadi Kalau Anda Memukul Saya Dengan Mengatakan Yesus Pencipta Dan Sebagainya Anda Memukul Angin Karena Saya Juga Percaya Yesus Itu Pencipta Maka Dua Hal Yang Dijelaskan Di Kolose 1 15 16 Dan 17 Adalah Yesus Itu Adalah Ciptaan Allah Yang Pertama Lalu Kepadanya Diberi Kuasa Untuk Ikut Mencipta Bagaimana Dengan Keberadaan Yesus Yang Lebih Dahulu Daripada Segala Sesuatu Iya Betul Namanya Juga Ciptaan Pertama Ketika Ciptaan Pertama Itu Diciptakan Maka Yang Kedua Yang Ketiga Yang Keempat Itu Memang Belum Ada Jadi Ketika Anda Berkata Keberadaan Yesus Itu Sebelum Dunia Dijadikan Ya Memang Demikian Yang Saya Yakini Kemudian Apakah Pencipta Itu Selalu Allah Jangan Lupa Kita Ini Punya Alkitab Kita Tidak Bisa Berpikir Semau Mau Kita Satu Korintus Pasal Delapan Ayat Enam Menegaskan Allah Itu Satu Yaitu Bapak Yang Daripadanya Berasal Segala Sesuatu Tuhan Itu Satu Yaitu Yesus Yang Olehnya Segala Sesuatu Dijadikan Jadi Sekalipun Yesus Terlibat Dalam Penciptaan Itu Bukan Berarti Yesus Adalah Allah Tetapi Yesus Adalah Tuhan Bagaimana Yesus Bisa Menjadi Tuhan Karena Allah Memberi Kuasa Kepada Yesus Karena Allah Yang Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Jadi Tidak Mustahil Allah Yang Maha Kuasa Itu Bisa Memberi Kuasa Kepada Ciptaannya Sehingga Ciptaannya Itu Punya Kuasa Punya Kemampuan Untuk Ikut Mencipta Saya Rasa Logika Ini Harus Dibangun Dengan Benar Kalau Berkata Yang Mencipta Harus Allah Itu Menentang Pernyataan Alkitab Dan Satu Lagi Jika Anda Ingin Melihat Penciptaan Bagaimana Peran Yesus Bagaimana Peran Bapak Lihatlah Ayat Dimana Kedua Subyek Ini Ditampilkan Bersamaan Bapak Fungsinya Apa Anak Fungsinya Apa Seperti Tadi Saya Tunjukkan Contohnya 1 Korintus 8 Ayat 6 Bapak Adalah Pencipta Karena Daripadanya Berasal Segala Sesuatu Dan Yesus Juga Adalah Pencipta Karena Oleh Dia Segala Sesuatu Dijadikan Kalau Anda Hanya Melihat Satu Ayat Dimana Yesus Saja Yang Dinyatakan Anda Bisa Salah Tapi Tapi Kalau Kalau Anda Melihat Dua Person Itu Dinyatakan Anda Tidak Akan Salah Lagi Oleh Dia Allah Menciptakan Alam Terima kasih Atas Terima kasih Terima kasih Atas Esegesis Yang dilakukan Pak Benny Irawan Atas Kolose 1 Ayat yang ke-15 Sekarang Adalah Tanggapan Pak Perbum Peritatis Terhadap Pak Esegesis Pak Benny Irawan Selama Tiga Menit Kami Akan Berikan Waktu Kepada Perbum Peritatis Dan Perbum Peritatis Silahkan Menanggapi Apa Yang Di Esegesis Pak Benny Irawan Ya Cukup Banyak Hal Yang Saya Harus Tanggapi Jadi Saya Berharus Saya Punya Waktu Yang Cukup Pertama Tentang Gambar Hala Bukan Hala Maka Yesus Bukan Hala Sebenarnya Itu Adalah Ekspresi Yang Sama Dengan Yohanes Pasal 1 Ayat 18 Dimana Ala Yang Tidak Kilihatan Itu Dinyatakan Oleh Anak Tunggal Itu Ekspresi Yang Sama Dengan Yohanes Pasal 1 Jadi Itu Tidak Membahayakan Posisi Trinitarianisme Dan Tidak Mendukung Posisi Pak Benny Sebagai Penganut Trinitarianisme Nah Yesus Adalah Bagian Dari Ciptaan Tadi Pak Benny Sebenarnya Stroman Stroman Menanggapi Apa Yang Tadi Saya Katakan Saya Tidak Pencipta Yesus Adalah Pencipta Meskipun Dia Adalah Makhluk Ciptaan Itu Adalah Posisi Pak Benny Yang Saya Katakan Adalah You Tidak Bisa Menjadi Pencipta Kalau You Adalah Makhluk Ciptaan Itu Sederhananya Begitu Dan Alkitab Membuat Itu Sangat Jelas Misalnya Saya Pasal 44 24 Aku Seorang Diri Yang Menciptakan Segala Sesuatu Jadi Yang Melakukan Tindakan Penciptaan Itu Hanya Yahweh Dan Kalau Yesus Melakukan Tindakan Penciptaan Maka Yesus Adalah Yahweh Nah Saya Senang Pak Benny Pergi Kepada 1 Korintus Pasal 8 Ayat 6 Karena Sebenarnya 1 Korintus Pasal 8 Ayat 6 Adalah Eksposisi Terhadap Sehima Yahudi Ulangan Pasal 6 Ayat 4 Yang Tadi Sudah Kita Bahas Dan Perhatikan Komposisi Paulus Mendistribusikan Klausa Klausa Di Dalam 1 Korintus Pasal Pasal 8 Ayat 6 Ingat Di Dalam Ulangan Pasal 6 Ayat 4 Penulis Kitab Ulangan Menggunakan Dua Kata Untuk Tuhan Yahweh Dan Elohim Yang Di Dalam Konteks Itu Menggunakan Konstruks Safiks Alah Kita Dan Di Dalam Eksposisinya Elaborasinya Terhadap Sema Yahudi Ulangan 6 Ayat 4 Paulus Bukan Hanya Bicara Tentang Bapak Tapi Bicara Tentang Yesus Dan Kali Ini Di Dalam Teks Itu Paulus Menggunakan Teos Yang Paralel Dengan Elohenu Di Dalam Ulangan 6 Ayat 4 Dan Paulus Menggunakan Kata Kurios Untuk Siapa Untuk Yesus Yang Paralel Dengan Yahweh Tetragrammaton Di Dalam Ulangan 6 Ayat 4 Karena Di Dalam Ulangan 6 Ayat 4 Ketika Diterjemahkan Kedalam Sip Tua Ginta Tetragrammaton Itu Diterjemahkan Dengan Kurios Dan Elohenu Dan Kurios Di Dalam Ulangan 6 Ayat 4 Adalah Bapak Dan Yesus Maka Poin Saya Stand Yang Melakukan Tindakan Penciptaan Haruslah Allah Sejati Dan Itu Adalah Yahweh Yesus Adalah Yahweh Meskipun Dia Berbeda Pribadinya Dengan Pribadi Bapak Dan Para Penulis Perjenjian Baru Berupaya Dengan Sangat Kuat Membuat Perbedaan Pribadi Itu Secara Konsisten Mereka Gunakan Kata Teos Untuk Bapak Dan Kulios Untuk Yesus Terima kasih Atas Tanggapan Pak Perbum Terhadap Esegesis Yang dilakukan Pak Beni Irawan Sekarang Adalah Waktu Pak Beni Irawan Menanggapi Esegesis Yang dilakukan Oleh Pak Berbum Peritatis Tiga Menit Waktu Berjalan Silahkan Pak Beni Memberikan Tanggapan Atas Esegesis Yang dilakukan Pak Perbum Beritatis Baik Adam Adalah Gambaran Yesus Tapi Adam itu Bukan Yesus Yesus Adalah Gambar Allah Maka Yesus Itu Bukan Allah Adam Hanya Membuat Orang Supaya Mengerti Bahwa Suatu Saat Akan Ada Yesus Yang Akan Datang Yesus Juga Demikian Melalui Yesus Kita Bisa Mengerti Sosok Allah Yang Sebenarnya Saya Rasa Ini Bukan Sesuatu Hal Yang Sulit Dipahami Baik Kemudian Ada Satu Kesalahan Fatal Kurios Itu Memang Sorry YHWH Itu karena Nama Itu Begitu Agung Maka Ditulis Dengan Kurios Mereka Tidak Berani Menyebut Nama YHWH Orang Yahudi Orang Israel Maka Ditulis Dengan Kurios Tetapi Kurios Disini Punya Makna Khusus Kurios Itu Selain Yang Berarti Benar-benar Lord Padananya Kurios Ini Juga Digunakan Untuk Menyatakan Nama Allah Yaitu Yahweh Jadi Jadi Artinya Ada Dua Kurios Jadi Jangan Disalahkan Jadi Jangan Diputar Balik Jangan Ditukar Nah Apakah Yesus Ini Kurios Dalam Arti Yahweh Anda Bisa Buka Kisah Para Rasul Pasal 2 Ayat 36 Allah Telah Membuat Yesus Yang Kamu Salibkan Itu Menjadi Kurios Menjadi Tuhan Maso Allah Menjadikan Yesus Sebagai Yahweh Tidak Kurios Yang Ditujukan Kepada Yahweh Itu Murni Dalam Arti Sebagai Lord Sebagai Penguasa Sebagai Pemilik Jadi Dalam Pengertian Itulah Rasul Paulus Menulis Untuk Yesus Yesus Itu Adalah Tuhan Yesus Itu Adalah Lord Dalam Arti Yang Murni Sebagai Kurios Bukan Dalam Arti Sebagai Yahweh Lalu Kapan Di dalam Perjanjian Baru Tuhan Itu Diartikan Sebagai Yahweh Sebagai Kunci Anda bisa Lihat Setiap Kali Kata Tuhan Ketemu Dengan Kata Allah Di dalam Perjanjian Baru Barulah Tuhan Itu Bermakna Yahweh Dan Anda Bisa Lihat Itu Di dalam Kitab Wahyu Misalnya Kalau Ada Kalimat Ada Frasa Tuhan Allah Berarti Seharusnya Adalah Yahweh Allah Demikian Juga Di dalam Markus 12 Ladi Tuhan Allah Kita Yahweh Allah Kita Begitu Seharusnya Jadi Kata Tuhan Yang dikenakan Kepada Yesus Yesus Itu Sama Sekali Bukan Berarti Yahweh Tetapi Artinya Adalah Murni Sebagai Kurios Sebagai Lord Demikian Terima kasih Pak Bini Irawan Waktu telah Habis Tadi sudah Memberikan Tanggapan Terhadap Exegesis Yang dilakukan Pak Verbum Peritatis Saat ini Adalah Sanggahan Pak Verbum Peritatis Terhadap Tanggapan Pak Bini Irawan Silakan Pak Verbum Peritatis Memberikan Sanggahan Waktu Selama Tiga Menit Waktu Berjalan Diberikan Kepada Pak Verbum Peritatis Iya Pak Bini Irawan Sebenarnya Sekali Lagi Membuat Membuat Karikatur Terhadap Posisi Saya Tadi Saya Tidak Argue Berdasarkan Arti Kamus Mengenai Lord Kalau Kita Lihat Kamus Mengenai Kata Kurios Kita Memang Ketemu Arti Yang Variatif Penguasa Bahkan Event Disebut Digunakan Untuk Suami Atau Tuhan Yang Sejati Juga Bisa Digunakan Maka Tadi Saya Katakan Kata Kurios Di Dalam 1 Korintus Pasal 8 Ayat 6 Itu Tidak Didapatkan Artinya Simpli Dengan Memuka Kamus Tapi Itu Adalah Eksposisi Paulus Elaborasinya Terhadap Ulangan 6 Ayat 4 Dan Allah Yahweh Yang Esa Di dalam Ulangan 6 Ayat 4 Di dalam Elaborasi Paulus Itu Dielaborasi Dengan Bicara Tentang Dua Pribadi Yang Berbeda Kata Elohenu Di dalam Ulangan 6 Ayat 4 Diparalelkan Dirujuk Diaplikasikan Kepada Bapak Sedangkan Tetragrammaton Yang Diterjemahkan Dengan Kurios Di dalam Septuaginta Itu Dirujuk Diaplikasikan Diparalelkan Dengan Yesus Yang Melalui Melalunya Segala Sesuatu Diciptakan Dengan Kata Lain Poin Saya Argumen Saya Tetap Stand Bahwa Yang Melakukan Tindakan Penciptaan Haruslah Allah Yang Sejati Dan Perjanjian Baru Mendukung Gagasan Itu Posisi Yesus Lengwit Sebagai Mediator Melalui Yesus Segala Sesuatu Diciptakan Itu Tidak Meniadakan Esensi Yesus Sebagai Allah Yang Sejati Karena Lengwit Yang Sama Preposisi Mediator Yang Sama Juga Digunakan Untuk Bapak Di dalam Roma Pasal 11 Ayat 36 Dan Itu Tidak Membuat Bapak Menjadi Allah Yang Kurang Sejati Jadi Pak Benny Perlu Adres Palel Antara Roma Pasal 11 Ayat 36 Dengan Kolose Pasal 1 Ayat 16 Kemudian Adres Exegesis Intertekstual Saya Mengenai Link Tekstual Antara 1 Korintus Pasal 8 Ayat 6 Dan Sema Yahudi Ulangan Pasal 6 Ayat 4 Dan Saya Bisa Tambahkan Dari Konteks Dekat Imediate Konteks Dari Kolose Pasal 1 Di Ayat 19 Yesus Disebut Sebagai Kalau Sudara Perhatikan Di Kolose Pasal 1 Ayat 19 Sorry Saya kehilangan Tekstnya Kolose Pasal 1 Ayat 19 Ia adalah kepala Dari tubuh Yaitu Jemaat Ialah Yang Sulung Yang Pertama Bangkit Sehingga Yang Lebih Utama Atas Segala Sesuatu Karena Seluruh Kepenuhan Allah Berkenan Diam Di Dalam Dia Seluruh Kepenuhan Allah Berkenan Dian Di Dalam Dia Dan Itu Paralel Dengan Kolose Pasal 2 Ayat 9 Sebab Dalam Dialah Berdiam Secara Jasmania Segala Kepenuhan Kealahan Waktu telah habis Pak Deki Waktu telah habis Oke Saat ini Adalah Waktu Untuk Pak Beni Untuk Memberikan Sanggahan Terhadap Pernyataan Pak Perbum Peritatis Waktu 3 menit Dipersilahkan Kepada Pak Beni Rawan Waktu Berjalan Pak Apa 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 Perbum Peritatis Saya Saya Bisa Minta Waktu Satu Menit Ke Belakang Saya Ke Belet Oke Oke Pak Perbum Satu Menit Ya Maaf Satu Menit Ya Ada Bapak Boleh Teman Teman Yang Telah Menyaksikan Channel Perbum Peritatis Pada Saat Ini Kita Telah Menyaksikan Dan Kita Rehat Sebentar Karena Permintaan Dari Pak Perbum Peritatis Karena Pak Perbum Peritatis Ada Mau Ke Belakang Dan Kita Sama-sama Bangun Channel Ini Subscribe Like Dan Sebarkan Atau Share Supaya Perbum Peritatis And Friend Ini Dapat Berkembang Dan Kami Mengingatkan Kembali Bahwa Video Ini Tidak Boleh Digandakan Tanpa Si Ijin Channel Perbum Peritatis And Friend Dan Teman-teman Bisa Sama-sama Memberitahu Bahwa Ada Channel Yang Baru Yang Bekerja Sama Dari Perbum Peritatis Dan Komunitas Iman Rasuli Dimana Komunitas Iman Rasuli Menyediakan Tempat Untuk Perdebatan Yang Dimana Channel Ini Ada Kami Memfasilitasi Para Apologet Yang Terutama Trinitarian Akan Menghadapi Para Apologet Di Luar Trinitarian Bahkan Di Luar Non-Kristian Terima Kasih Telah Menyaksikan Terima Kasih Dan Kami Ingin Mengucapkan Kepada Teman-teman Semua Pemirsa Pada Saat Ini Ayo Kita Sama-sama Bangun Channel Ini Bagaimana Pak Beni Irawan Debatnya Pak Debat Perdana Di Channel Perbum Peritatis Ini Apa Tesan Bapak Terhadap Channel Ini Pak Ya Baik Saja Saya Senang Karena Moderator Menerapkan Standar Yang Sama Baik Saya Maupun Pak Deki Saya Senang Jadi Objektif Saya Suka Itu Ya Terima Kasih Pak Beni Irawan Kalau Ada Teman-teman Yang ingin Berdebat Kepada Terutama Kepada Pak Deki Dan Para Apologi Trinitarian Kami Siap Sedia Untuk Melayani Pak Beni Irawan Dan Kawan-kawan Dan Pak Berbum Beritatis Sudah Kembali Ketempatnya Sanggahan Terakhir Akan Diberikan Oleh Pak Beni Irawan Selama Tiga Menit Saya Berikan Kepada Pak Beni Irawan Waktu Dipersilakan Kepada Pak Beni Irawan Baik Kalau Dikatakan 1 Korintus 8 Ayat 6 Itu Adalah Tanggapan Paulus Menanggapi Ulangan 6 Ayat 4 Sehingga Dikatakan Yesus Adalah Yahweh Saya Rasa Itu Omong Kosong Di Dalam 1 Timotius 1 Ayat 17 Ini Adalah Kata-kata Dari Paulus Rasul Paulus Berkata Hormat Dan Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Bagi Raja Segala Zaman Allah Yang Kekal Yang Tak Nampak Yang Esa Amin Jadi Rasul Paulus Tidak Bergeming Bahwa Allah Yang Kekal Itu Adalah Yang Tak Nampak Sementara Yesus Sudah Berapa Juta Pasang Mata Yang Melihat Jadi Rasul 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 Paulus Tidak Pernah Menganggap Yesus Itu Sebagai Allah Atau Sebagai Yahweh Tetapi Memang Rasul Paulus Berulang-ulang Menegaskan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dalam Arti Kurios Dalam Arti Murni Sebagai Lord Yaitu Penguasa Kemudian Tadi Sempat Disingkap Sedikit Tentang Kepenuhan Kealahan Saya Heran Orang Itu Sering Menggunakan Mencari Arti Semau-maunya Sendiri Tidak Mau Mencari Tahu Jawabannya Di Dalam Alkitab Rasul Paulus Yang Membuat Pernyataan Itu Dia Yang Membuat Istilah Itu Dia Juga Mendoakan Agar Umat-umatnya Itu Juga Dipenuhi Dalam Seluruh Kepenuhan Allah Tercatat Di Efesus 3 Ayat 19 Maka Tidak Mungkin Rasul Paulus Mengartikan Kepenuhan Kealahan Itu Berarti Jadi Allah Karena Kalau Kepenuhan Kealahan Yang Ditujukan Kepada Yesus Berarti Yesus Adalah Allah Maka Tidak Mungkin Rasul Paulus Mendoakan Umatnya Jadi Allah Lalu Apa Arti Kepenuhan Kealahan Itu Kepenuhan Kealahan Itu Adalah Suatu Keadaan Dimana Seluruh Kehendak Allah Dihidupkan Dalam Pribadi Seseorang Itulah Yang Terjadi Pada Yesus Dimana Yesus Sepenuh Hidupnya Menurut Kepada Allah Dan Itu Juga Akan Terjadi Kepada Umat Umat Tebusan Seluruh Seluruh Kehendak Allah Akan Dihidupkan Dalam Kehidupannya Sekali lagi Dalam Kehadaan Itulah Maka Allah Menjadi Semua Di Dalam Semua Dimana Seluruh Umat Manusia Bahkan Termasuk Yesus Sekalipun Tunduk Kepada Allah Itulah Yang Dinyatakan Di 1 Korintus Pasal 15 Ayat Yang Ke 48 Demikian Penjelasan Saya Terima kasih Atas Sanggaan Yang Telah Diberikan Oleh Pak Bini Irawan Kepada Pak Berbun Beritatis Pada Saat Ini Kita Sudah Di Penghujung Debat Yaitu Mengakhiri Perdebatan Ini Dan Sesuai Dengan Kesepakatan Masing-masing Masing-masing Narasumber Yaitu Pak Bini Irawan Dan Pak Berbun Beritatis Akan Diberikan Waktu 15 Menit Dan Di Dalam Penutup Ini Saya Menyarankan Kepada Pak Bini Irawan Dan Perbun Beritatis Untuk Memberikan Pujian Kepada Masing-masing Narasumber Sehingga Kita Mendapatkan Nilai Dari Suatu Perdebatan Ini Dimulai Dari Pak Bini Irawan Untuk Melakukan Penutupan Dari Perdebatan Ini 15 Menit Waktu Untuk Menutup Perdebatan Diberikan Kepada Pak Bini Irawan Terima 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 Saya Ini Siapa Saya Ini Bukan Siapa-siapa Tetapi Pak Deki Mau Meluangkan Waktu Untuk Berdiskusi Dengan Saya Saya Rasa Itu Benar-benar Satu Pujian Yang Jujur Keluar Dari Hati saya. Pujian yang kedua adalah saya senang berhadapan dengan lawan yang satria saya lebih baik kalah dari satria daripada menang dari pengecut saya kebetulan menilai Pak Deki ini sebagai satria yang berani berhadapan walaupun menurut saya dalam hal ini dia kalah betapa bangganya saya bisa mengalahkan satria tetapi biarlah semuanya ini untuk kemuliaan bagi Tuhan dan sebagai penutup saya ingin menyampaikan begini kita ini kan hidup mau cari selamat kita mau cari hidup ketah tentang Allah kita mengakui bahwa Allah itu tak terpahami oleh pemikiran kita tentang Yesus kita percaya bahwa apa yang dikatakannya adalah benar tidak ada kesalahan dari apa yang di ucapkannya itu sebabnya Yesus yang kita percaya itu yang tidak ada dusta dalam mulutnya Yesus pernah berkata hidup yang kekal itu mengenal Bapak satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusannya kenapa kita tidak percaya saja hal itu kenapa gantinya mempercayai Yesus dengan mempercayai Bapak sebagai satu-satunya Allah lalu kita menggantinya dengan Bapak anak dan roh kudus sebagai satu-satunya Allah awas risikonya adalah hidup kekal Paulus juga menuliskan dalam Roma 10 ayat 9 barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan bukan Allah Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati maka dia akan diselamatkan jadi kalau memang keselamatan itu kuncinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah kurios bukan Yesus adalah Allah kenapa kita mempertaruhkan keselamatan itu kita ingat kisah Injil Yohanes 3 ayat 16 barang siapa percaya bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya bukan Allah yang mati tapi anaknya yang dikaruniakan maka dia akan selamat kenapa kita pertaruhkan keselamatan kita saya menghargai setiap pihak yang mempelajari Alkitab ini dengan sangat serius ada yang mempelajari tata bahasanya ada yang mempelajari bahasa aslinya sampai bertahun tahun sampai bergelar doktor segala itu bagus tetapi jika upaya itu justru membelokkan makna yang sudah sedemikian jelas maka semua itu percuma lebih baik kembali kepada pengertian yang sederhana yang bisa dipahami oleh nelayan yang bisa dipahami petani karena ajaran ini sudah disampaikan oleh guru yang agung kita guru yang agung itu tidak akan mengajar pelin-pelan kalau dia berkata ya ya pasti ya kalau tidak pasti tidak tidak mungkin ya sekaligus tidak ketika Yesus berkata Bapak itu satu-satunya Allah bukan berarti tidak ada kemungkinan yang lain bahwa selain Bapak pasti bukan Allah jika roh kudus itu ada pada diri Anda ingat roh kudus itu akan mengingatkan Anda akan semua yang disampaikan oleh Yesus kalau Yesus pernah berkata tentang hari kiamat aku tidak tahu hanya Bapak yang tahu itu yang benar itu kata-kata Yesus jangan Anda diingatkan oleh kata-kata pendeta ABC tapi roh kudus akan membawa Anda mengingat perkataan Yesus ketika Yesus berkata aku tidak berhak menempatkan yang satu di sebelah kiri yang satu di sebelah kanan itu haknya Bapak Yesus berkata benar bahwa Bapak yang berhak yang berkuasa atas hal itu saudaraku waktunya sudah dekat jangan kita terhanyut oleh ajaran-ajaran yang mengajarkan Yesus yang lain Yesus yang lain itu apa macamnya banyak uang palsu itu akan selalu muncul beraneka ragam bentuknya tetapi uang yang asli itu cuma satu terus cirinya sama injil yang asli itu juga cuma satu Yesus yang asli itu juga cuma satu siapa itu Yesus yang asli adalah Yesus yang adalah Tuhan yang adalah anak Allah yang adalah Mesias Yesus itu bukan Allah kalau ada yang mengajarkan Yesus itu Allah itu Yesus yang lain itu Yesus palsu yang tidak pernah dinyatakan di dalam Alkitab karena itu saudara-saudaraku tidak bisa banyak yang bisa saya berikan mari yang mengaku diri sebagai orang Kristen benar-benar menjadi pengikut Yesus Kristus ketika Yesus berkata ke kiri sementara yang lain berkata ke kanan pengikut Yesus akan berkata akan mengikut ke kiri sesuai petunjuk yang diberikan oleh Yesus ketika banyak orang mayoritas orang berkata Allah adalah Bapak anak dan roh kudus tetapi Yesus berkata Allah yang benar hanya satu yaitu Bapak mari orang yang percaya kepada Yesus mengikuti ajaran Yesus semoga pembicaraan ini bermanfaat dan saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan itu pasti bagian saya hal yang salah itu bagian saya tetapi untuk ayat Alkitab yang tajam menusuk hati Anda mohon maaf saya tidak akan minta maaf demikian kata penutup dari saya dan terima kasih atas perhatiannya selamat malam sudah Pak Bini Irawan apakah mau dihabiskan atau sudah diakhiri sudah cukup Pak sudah cukup ya Pak Bini Irawan baik saya akan berikan penutupan perdebatan ini kepada Perbum Peritatis Pak Perbum Peritatis akan diberikan waktu sama banyaknya dengan Pak Bini Irawan yaitu 15 menit silakan Pak Perbum Peritatis untuk menutupi perdebatan ini dengan pujian juga kalau bisa Pak kepada Pak Bini Irawan supaya kita mendapatkan nilai dari perdebatan ini saya persilahkan kepada Pak Perbum Peritatis untuk memberikan penutupan perdebatan saya memberikan pujian tertinggi kepada alat tritunggal Bapak anak dan roh kudus yang dari dia dan oleh dia dan untuk dia segala sesuatu diciptakan keselamatan berasal dari alat tritunggal dikerjakan oleh alat tritunggal dan dikenapi oleh alat tritunggal dan hanya alat tritunggal yang berhak mendapatkan pujian dan hormat tertinggi dan kepatuhan dan loyalitas kesetiaan tertinggi dari hidup saya dan hidup saudara sekalian sebagai saudara sesama manusia saya berterima kasih kepada Pak Benny Irawan dengan segala kejujuran Pak Benny Irawan tidak bukan merupakan saudara seiman saya karena dia sedang berupaya merampok kemuliaan Kristus Kristus adalah Allah sejati Yahweh sedang diturunkan statusnya menjadi leser God hanya sebagai makhluk ilahi dan karena itu kami tidak seiman dia mempercaya Yesus yang lain tapi saya berterima kasih sebagai sesama manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah karena telah hadir bersama dengan saya di dalam perbincangan yang sangat bermartabat ini dan seperti yang tadi Pak Benny katakan saya juga melihat sifat kesatria yang sama dari Pak Benny Irawan dan sangat nice terima kasih untuk keramatamahannya dan kata-katanya yang sangat baik meskipun bukan itu yang saya perlukan tapi saya menghargai itu bahwa Pak Benny bisa menjaga etiket dan tutur kata di hadapan publik dan perdebatan ini bisa berjalan dengan baik karena Pak Benny memiliki karakter sebagai manusia yang layak untuk diteladani dalam kategori itu terima kasih juga kepada semua pihak yang telah bersusah berjerilela sehingga perdebatan ini bisa terlaksana khususnya kepada tim di belakang layar termasuk juga Pak Yusuf dan rekan-rekan yang lain yang memoderasi perdebatan ini terima kasih untuk jirilelanya Tuhan Yesus memberkati jirilela saudara-saudara sekalian nah sebagai closing statement ada beberapa poin dari tanggapan terakhir Pak Benny yang perlu saya adres kemudian saya akan meringkas kembali poin-poin yang diperdebatkan dari empat teks yang diperdebatkan pada malam ini minggu depan akan memperdebatkan empat teks yang lain pertama Pak Benny mengutip dari 1 Timotius pasal 1 ayat 17 ketika Paulus kembali bicara tentang keesaan Allah itu tidak membuktikan poin unitarian karena keesaan yang sama sudah muncul di dalam ulangan 6 ayat 4 dan kita membaca di dalam seluruh perjanjian lama Allah yang Esa Yahweh yang Esa itu menyatakan diri dalam pribadi yang jamak Bapak Malak Yahweh dan Roh Kudus perjanjian baru konsisten dengan penyingkapan diri itu Allah yang Esa Tuhan yang Esa Bapak anak dan Roh Kudus jadi kesaksian seluruh Alkitab totalitas ajaran Alkitab menegaskan monoteisme Allah yang sejati The God of Israel adalah Allah yang Esa tapi Allah yang Esa berkeberadaan secara kompleks dalam tiga pribadi yang berbeda yang berbagian dalam natur esensi kealahan yang setara kemudian tentang Ephesus pasal 3 ayat 19 sebagai bantahan terhadap poin saya berdasarkan kolose pasal 2 ayat 9 Pak Bini mengutip bahwa disitu Paulus juga berdoa supaya mereka mendapatkan kepenuhan Allah nah kalau saudara baca di dalam bahasa Yunanianya itu formulasinya berbeda kata bahasa Yunani yang digunakan itu berbeda di dalam Ephesus pasal 3 ayat 19 Paulus menggunakan formulasi pleroma tu teo kata teo kepenuhan dari Allah tapi di dalam kolose pasal 2 ayat 9 itu digunakan kata pleroma teotetes teotetes you buka leksikon manapun mereka akan kasih tau saudara bahwa kata teotetes disitu dan dalam bentuk genetifnya teotetos disitu itu bicara tentang nature substansi esensi hakikat kealahan jadi di dalam kolose pasal 2 ayat 9 Paulus bicara tentang Yesus dalam dalam wujud manusia somatikos badili tapi di dalam satu pribadi ini berdiam segala kepenuhan kealahan jadi teks itu bicara tentang dua natur Kristus Yesus manusia sejati sekaligus halah sejati jadi teks itu Ephesus pasal 3 ayat 19 bukan merupakan bantahan terhadap poin saya dari kolose pasal 2 ayat 9 yang paralel dengan kolose pasal 1 ayat yang ke 19 nah sekarang saya akan meringkas kembali semua poin-poin yang kami perdebatkan dari 4 teks ulangan pasal 6 ayat 4 itu bukan merupakan kontradiksi terhadap dokterin Tritunggal melainkan menegaskannya karena dokterin Tritunggal percaya bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang Esa dan itu ditegaskan di dalam ulangan 6 ayat 4 Yahweh itu Esa Yahweh Ehad dan Allah yang Esa itu berkeberadaan di dalam tiga pribadi yang berbeda dan kita mendapati itu di dalam presentasi mengenai siapakah Allah yang sejati itu di dalam seluruh perjanjian lama maupun di dalam seluruh perjanjian baru secara konsisten perjanjian lama mempresentasikan tiga pribadi yang menyandang hakikat yang sama nama yang sama yaitu Yahweh Bapak anak dan roh kudus di dalam perjanjian lama Bapak Malak Yahweh dan roh kudus nah in case kalau saudara tanya oke bagaimana kita tahu Malak Yahweh adalah Yesus Malaki pasal 3 bicara tentang kedatangan malaikat perjanjian dan malaikat perjanjian menurut hakim-hakim pasal 2 ayat 1 adalah Malak Yahweh yang mengadakan perjanjian dengan Israel bahkan memberikan dekalog kepada Israel melalui Musa dan malak perjanjian itulah yang menurut perjanjian baru datang dan itu diidentifikasi sebagai Yesus di dalam perjanjian baru jadi perjanjian lama perjanjian baru itu bukan sahabat bagi unitarianisme sebab seperti tadi di dalam eksekisi saya terhadap pulangan 6 ayat 4 para penganud unitarianisme tidak bisa menjelaskan secara koheren penggunaan bentuk jamak yang subjeknya pasti adalah ala Israel kata kerja jamak partisipal jamak adjektif jamak di dalam perjanjian lama yang subjeknya adalah Elohimnya Israel bagaimana seorang unitarian paham unitarian secara konsisten dan koheren mengakomodasi penggunaan bentuk plural tersebut kemudian Yohanes 17 ayat 3 pembacaan unitarian bahwa hanya bapak yang merupakan ala yang sejati itu adalah formal logikal valasi itu kesalahan logika formal itu denying the antisended jadi kalau Pak Benny Irawan bersama dengan kawan-kawan yang menganut unitarianisme setia konsisten dan percaya bahwa kita dapat bicara tentang kebenaran dengan logika maka mereka harus mulai meninggalkan unitarianisme mereka malam ini khususnya ketika mereka pakai untuk membaca Yohanes 17 ayat 3 Yohanes 17 ayat 3 tidak bisa dibaca secara unitarianistik karena baik secara sintaktikal maupun dari imediat konteksnya bahkan ayat 5 bicara tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus sebelum dunia dijadikan kemudian bicara tentang hidup kekal tadi Pak Benny bicara tentang hidup kekal oh hidup kekal bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 hidup kekal itu dimiliki dengan cara apa mereka ginos kosin mereka mengenal Allah mengenal Bapak satu-satunya Allah yang benar kai dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus jadi mereka bukan hanya mengenal Bapak tapi mereka harus mengenal Bapak dan anak itu secara sintaktikalnya harus dimengerti begitu dengan kata lain dengan kata lain Yesus menempatkan dirinya setara dengan Bapak event di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang dianggap sebagai teks unitarian padahal tidak sama sekali tidak sama sekali karena bagaimana seorang ciptaan makhluk ciptaan dapat menempatkan dirinya setara dengan Bapak dalam hal pengenalan sebagai syarat untuk mendapatkan hidup kekal dan ketika dia menempatkan diri setara dengan Bapak di dalam pengenalan yang intim yang personal itu dia tidak melakukan penghujatan di situ bagaimana bisa bagaimana bisa dan event di dalam seluruh Injil Yohanes Yohanes pasal 10 Yohanes pasal 12 yang tadi saya kemukakan tidak di respon sama sekali pasal 12 ayat 44 Yesaya melihat kemuliaannya dan kita membaca di dalam Yesaya pasal 6 yang dilihat oleh Yesaya adalah Yahweh yang duduk di atas tahtanya Yesus adalah Yahweh yang duduk di atas tahtanya di dalam Yesaya pasal 6 yang dilihat oleh Yesaya dan Yohanes yang diinspirasikan oleh roh kudus mengaplikasikan memparalelkan merujuk Yesaya pasal 6 Yahweh yang duduk di atas tahtanya itu dengan Yesus jadi siapa yang lebih percaya Alkitab disini Pak Benny tidak percaya apa kata Alkitab karena Yohanes bilang Yahweh yang duduk di atas tahta itu adalah Yesus Pak Benny bilang oh bukan bukan kemudian Roma pasal 10 ayat 9-10 yang dikutip oleh Pak Benny taukah Pak Benny memanggil nama Tuhan berseru kepada nama Tuhan disitu itu adalah kutipan dari perjanjian lama Yohel pasal 2 ayat 32 siapa yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan dan nama Yahweh disitu itu di di dalam LXX diterjemahkan dengan kurios dan Paulus kuot itu dan diaplikasikan kepada Yesus di dalam Roma pasal 9 ayat 10 9-10 jadi barang siapa berseru kepada nama Yahweh dan nama Yahweh itu siapa Paulus menurut Roma 9 ayat 10 Yahweh disitu tidak lain adalah Yesus 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang terus dikemukakan oleh Pak Benny itu sebenarnya saya sudah bahas dalam 1 jam lebih sisi live 1 Korintus tidak dimulai dengan pasal 15 dimulai dengan pasal 1 dan di dalam benediksen ucapan berkat yang diucapkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Paulus kembali menggunakan frasa memanggil nama Tuhan disitu lagi-lagi kutipan dari Yoel pasal 2 dan itu bicara tentang Yesus jadi Paulus siapakah Yahweh yang dibicarakan di dalam Yoel pasal 2 Paulus menjawab Yesus itulah siapnya saya menyebut dia dengan sebutan kurios jadi kurios disitu bukan sekadar Tuhan atau penguasa atau pemilik atau arti yang lain yang muncul di dalam leksikon tapi Tuhan di dalam surat-surat Paulus di dalam perjanjian baru harus dimengerti sebagai Yahweh di dalam perjanjian lama kemudian Kolose pasal 1 Kolose pasal 1 ayat 15 Kolose pasal 1 ayat 15 kategorinya jelas hanya ada 2 kategori kategori pencipta dan segala penciptaan nah kalau segala penciptaan itu Yesus tidak termasuk di dalamnya karena dia adalah sang prototokos maka Yesus secara logis di dalam imediat konteksnya pasti bukan ciptaan wong dia menciptakan segala sesuatu dan di dalam seluruh Alkitab penciptaan itu dilakukan hanya oleh Allah yang sejati dan kalau Yesus melakukan tindakan penciptaan maka Yesus adalah Allah yang sejati karena event proposisi-proposisi seperti dia n eis x itu bukan hanya digunakan untuk Yesus tapi juga digunakan oleh Paulus untuk Bapak di dalam Roma pasal 11 ayat 36 jadi mengatakan melalui Yesus segala sesuatu diciptakan tidak membuat Yesus secara ontologis secara esensial secara hakikat lebih rendah dari Bapak semua teks yang dikutip oleh Pak Beni Irawan itu ada dalam kategori fungsional diutus diurapi ada dalam kategori fungsional tapi bukan kategori ontologis perjanjian baru perjanjian lama membuatnya menjadi jelas Yesus sehakikat setara dengan Bapak dan Roh Kudus juga disebut sebagai Yahweh di dalam perjanjian lama dan disebut sebagai Allah di dalam perjanjian baru sayang sekali kita tidak punya waktu dan saya cukupkan sampai disini Anda tidak dapat diselamatkan kecuali Anda percaya Allah yang benar dan Allah yang benar menurut totalitas kesaksian hajaran hal kitab total skriptura adalah Bapak anak dan Roh Kudus dan penyangkalan terhadap Yesus sebagai Allah yang sejati Roh Kudus sebagai Allah yang sejati adalah penghujatan terhadap Allah yang benar dan saya berharap setelah perdebatan ini Pak Bini Irawan bertobat dan dibaktis di dalam nama Bapak anak dan Roh Kudus Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian dan sampai jumpa minggu depan di dalam perdebatan sesi kedua terima kasih terima kasih atas tanggapan Pak Deki yang cukup panjang terhadap penutupan debat tadi dan kita sudah akhiri perdebatan ini terima kasih Pak Bini Irawan dan Pak Dek Pak Verbum Peritatis telah sama-sama menyelesaikan perdebatan yang telah dijanjikan kepada pemirsa yang menonton dan teman-teman yang menonton Verbum Peritatis saya ingatkan kepada teman-teman untuk subscribe like and share Verbum Peritatis dan friend dan jangan lupa jangan menggandakan video ini tanpa izin dari channel Verbum Peritatis dan friend dan kita akan mengakhiri perdebatan ini Pak Bini Irawan terima kasih Pak Bini terima kasih Pak Bini terima kasih Pak Verbum ya terima kasih kapan kita akan melakukan perdebatan yang kedua hari Sabtu depan sudah ditentukan waktunya hari Sabtu depan hari Sabtu depan Pak Bini jam yang sama saya kelihatannya saya mesti keluar kota jadi kita akan atur waktu lagi nanti lewat jadi teman-teman harus teman-teman ingat ya ada sesi yang kedua perdebatan antara Pak Verbum dan Pak Bini waktu dan tempat nanti akan diinfokan kembali baik di channel Verbum Peritatis and friend dan dan channel Verbum Peritatis dan channelnya Pak Bini Irawan channel Pak Bini Irawan apa Pak? Bini Irawan 2031 silahkan subscribe masing-masing channel dari Pak Verbum Peritatis dan Pak Bini Irawan kiranya kita semua mendapatkan hikmat dari perdebatan antara Pak Verbum dan Pak Bini terima kasih Pak Bini dan Pak Verbum terima kasih Tuhan berkati untuk kita sama kita kita semua Tuhan berkati Pak yuk terima kasih saya Alif ya ya terima kasih Tuhan berkati